Itu hal-hal yang memang harus kita persiapkan sedemikian rupa. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa hanya berlindung, wah ini sudah takdir, ini sudah jadi. Tidak bisa seperti itu. Pada akhirnya memang kitalah yang harus menjadi, atau mungkin teman-teman di rumah sakit yang memang sangat-sangat dekat dengan resiko ini. Jadi harus kita sama-sama saling menjaga, kalau situasi ini kita tidak saling menjaga, maka situasi ini mungkin akan lebih lama untuk bisa keluar. Yang kedua tentu kami ingin memperkenalkan diri kami, kami dari PT. BRK Niaga Medika, tentunya kita memiliki prinsip filib, dan filib Indonesia tentunya yang nanti akan diwakili oleh Pak Budi Rismawan untuk menyampaikan beberapa hal. PT. BRK Niaga Medika sebagai distributor alat kesehatan, kita berkiri sejak, mungkin sekitar tahun 70-an sudah ada. Jadi kalau kita bicara medical device, kita memiliki pengalaman yang cukup, saya bisa bilang cukup baik dari sisi SDM, dari sisi manajemen, dari sisi produk, bahkan produk-produk yang kita handle pun, yang kita bawa, tidak pernah berubah. Ada penambahan iya, tapi tidak pernah berubah iya. Dari pertama kita handle produk adalah filib. Sebelum mereknya filib, HP, terus berubah menjadi filib. Itu adalah sebuah proses dan sebuah pengalaman yang tentunya tidak akan bisa tergantikan. Hal itu yang memicu kami, salah satunya adalah kita memang sebagai distributor alat kesehatan, tapi tidak melulu bicara soal jual-beli. Satu sisi hal yang harus kita perhatikan adalah ketika kita bicara medical device, di situ ada klinisi atau teman-teman di rumah sakit yang memang secara keilmuan selalu abid. Jadi medis maupun paramedis ilmunya selalu abid. Makanya dari itu kami dari PTBK selalu meluangkan waktu untuk mempersiapkan, baik dari sisi tim, baik dari sisi waktu, maupun kita menyediakan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk memberikan materi-materi terkait dengan klinis. Jadi sekali lagi, terkait dengan webinar, kita tidak terlalu banyak bicara soal produk. Karena saya lebih mengedepankan bagaimana update dari ilmu-ilmu medis atau paramedis ini bisa diterima oleh teman-teman. Tentu teman-teman juga sudah secara mandiri sudah melakukan update. Tapi mungkin ini adalah sumbangsih kami dari PTBK Niaga Medikal untuk bisa menjadi bagian dari sebuah perubahan, dari sebuah kemajuan. Dan yang ketiga mungkin yang saya sampaikan adalah ketika kita bicara tadi perubahan secara karena ada situasi yang seperti ini, ada banyak hal yang dalam kehidupan kita ini sudah banyak berubah. Di era lima tahun belakangan ini, sebelum pandemik bahkan, mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan yang namanya online. Segala sesuatu selalu kita pegang di handphone. Mulai dari nyari, akomodasi, transportasi, makanan. Kalau orang jauh bilang sandang, pangan, papan, itu semuanya sudah bisa dicari dengan menggunakan handphone, menggunakan internet, atau jaringan online. Pada akhirnya, medical faith, medical device juga tidak boleh ketinggalan dari hal itu. Karena memang ini adalah tuntutan, bukan sekedar kebutuhan. Kebutuhan mungkin bisa berubah, tapi tuntutan perubahan inilah yang akan menjadi bagian dari sebuah perubahan. Kalau di dalam kehidupan seseorang, misalnya lifestyle-nya berubah dengan online, tentu di bidang kesehatan juga sama. Kita memiliki namanya connected care atau connected system. Nanti tentunya, ini lebih tepat nanti Pak Budi yang menyampaikan. Karena bagaimanapun juga, data-data yang ada di rumah sakit tidak meluruh soal medical record yang isinya kertas tumpukan yang suatu saat ketika tiba-tiba ada kebakaran, ada kebanjiran, itu datanya otomatis akan hilang begitu saja. Begitu juga dengan penyimpanan. Sisi baiknya begitu ya. Jadi kalau medical record itu dalam bentuk catatan, itu butuh ruang untuk menyimpan. Begitu juga dengan ketika suatu saat kita mau mencari. Kita butuh waktu. Termasuk dengan ketika kita bicara medical record, hubungannya dengan aspek legal misalnya, itu harus bisa bertahan sampai 10 tahun. Karena data-data itu masih bisa dipergunakan ketika kurang waktu 10 tahun secara legal-nya. Dan dengan hal-hal itu, dengan perubahan yang memang harus kita hadapi, makanya kami memiliki sebuah solusi yang sebenarnya akan jauh lebih memperlenggah teman-teman di lapangan untuk bisa bekerja lebih baik, memanfaatkan waktu lebih baik, dan tentunya meningkatkan kualitas penerja. Di luar tadi, ketika kita bicara medical record, itu akan berubah menjadi paper was. Jadi pada akhirnya nanti kita tidak perlu lagi membawa medical record ke sana kemari untuk misalnya dari UGD, masuk ke OK di bawah catatannya, masuk ke ISU di bawah catatannya, terus nanti pindah ke ruangan di bawah catatannya, atau pasien sudah pulang, nanti medical record-nya disimpan, dan untuk kontrol selalu dibuka lagi medical record-nya. Kita cari-cari dulu. Nah, itu hal-hal yang mungkin pada akhirnya itu siklus itu akan berubah. Dengan adanya sistem, connecting sistem di sebuah rumah sakit, nanti pada akhirnya ketika pasien datang ke UGD, tidak perlu lagi banyak catatan tertulis. Dari UGD masuk ke ISU, masuk ke OKAM, pasien pindah ke ruangan dan pulang, ketika suatu saat ada pasien itu kontrol, ya nggak perlu lagi cari medical record-nya cukup dibuka di satu komputer, misalnya ini atas nama A, B, atau C, otomatis datanya akan terbuka secara keseluruhan. Termasuk itu ketika kita bicara go green, itu adalah bagian dari kontribusi kami, PT. BRK dan Filipe tentunya, karena tanpa mengurangi esensi atau prinsipel dari sebuah medical record, semua bisa teratasi dengan baik. Baik, saya tidak perlu berpanjang kata, nanti dari Pak Eri, nanti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan klinis. Yang pertama, hemodinamik monitoring, dan mungkin nanti akan menyinggung terkait early warning score, dan dari sisi Pak Budi nanti akan menyampaikan terkait dengan konektif sitem. Pak Eri, apakah sudah bisa dimulai? Masih menunggu, baik. Mungkin Pak Budi dulu yang ingin menyampaikan sedikit paparannya. Baik, Pak Eri, terima kasih atas waktunya. Oke, saya akan share screen dulu. Untuk Pak Budi, waktunya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, nanti kita bisa diskusi, termasuk tanya-jawab nanti kalau dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Eri atas waktunya. Hari ini saya akan coba melaparkan sedikit tentang produk kami di PT Philips Indonesia dan PT BNM sebagai distributor kami yang memang kerjasama sudah cukup lama ya Pak Eri. Sudah berpuluh-puluh tahun kami kerjasama. Baik, kita mulai saja. Ini adalah pasien monitoring kami, di mana kami memiliki portofoli lengkap dari mulai pasien monitor yang paling kecil, yaitu Intelliview MX 400, sampai ke yang MX 850, ukurannya dari mulai 9 inci sampai ke 22 inci. Jadi, ini nanti akan mencakup di area setiap rumah sakit dari mulai emergensi, ICU, rawat inap, dan ruangan operasi tentunya. Dan pasien monitor kita juga memiliki pasien monitor modular, di mana memiliki Intelliview X3, di mana seamless data ataupun continuous monitoring pasien pada saat transportasi, kami menjadi salah satu fokus kami, di mana data saat pasien transport itu tidak ada yang terputus, di mana Intelliview X3 ini bisa berfungsi sebagai monitoring, monitoring, dan juga bisa berfungsi sebagai modular pada saat transport. Dan kami juga memiliki clinical decision support, dan kami juga untuk Intelliview X3 ini memiliki ambient light sensor, terus dia bisa dibersihkan dengan agen apapun itu, untuk pembersihannya jadi sangat simpel. Oke, kita ke next-nya. Ini mungkin untuk yang sekarang lagi hit atau lagi in dengan pandemik saat ini, di mana pasien isolasi untuk pasien COVID-19 memang dibutuhkan untuk monitoring, di mana pasien monitor yang ada di dalam ruang isolasi, jadi kita tidak perlu lagi mengakses ke dalam. Jadi kita bisa mengakses secara remote dari luar, semua data bisa kita akses dari luar dengan menggunakan XDS. XDS ini berfungsi sebagai workstation, di mana fungsinya sama dengan pasien monitor yang ada di dalam. Teman-teman ataupun rekan-rekan, Bapak-Ibu semua bisa melakukan akses pasien monitor dari luar. Ini remote system, jadi sangat berguna untuk pasien-pasien pada saat kondisi isolasi. Oke, ini adalah mobile care assist, di mana data pasien secara real-time dapat diakses lewat handphone, data vital sign-nya, bahkan untuk webform-nya juga bisa diakses. Jadi kita bisa, istilahnya tiga level dari eskalasi, dari mulai base site monitor, dari central monitor, dan untuk yang handphone juga. Jadi kita bisa meminimalisir terjadinya perburukan terhadap pasien. Observasi bisa dilakukan dengan maksimal. Oke. Dan ini kita juga memiliki central monitor. Ini biasanya digunakan di ruangan-ruangan ICU, ataupun OT. Controlling bisa dilakukan di central monitor. Bisa sebagai surveillance, clinical disease support juga bisa kita akses di central monitor. Bahkan kita juga bisa capture 12 lead EKG review, itu dari central monitor langsung. Dan layout-nya, ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan user di lapangan, seperti apa yang diingkang, nyamannya seperti apa. Oke. Dan untuk yang CDS-nya, dari mulai early warning scoring system, kita juga bisa akses, kita juga bisa sediakan untuk early warning system, SD elepasi, SD map, horizon trend, alarm set management, kita juga bisa sedi kerjakan di central monitor. Bahkan untuk pasien-pasien dengan COVID-19, kita jadi mengurangi kontak langsung terhadap pasien, kita bisa melakukan akses, ataupun kita bisa melakukan controlling dari central monitor. Oke. Untuk yang connected care pasien di ICU, khususnya untuk pasien-pasien COVID-19, sebenarnya kita ada salah satu produk yang istilahnya digitalisasi, di mana tadi Pak Ari sudah mulai menyinggung terkait digitalisasi ini, di mana kita yang memiliki produk yang dinamakan IntelliSpace Critical Care dan Anesthesia, di mana critical care anesthesia ini bisa diakses data dari mulai negative pressure room, kita bisa memiliki mobile solution care assist, kita bisa memiliki XDS, kita bisa menggunakan PKE, bahkan untuk yang di ruangan-ruangan lain seperti ruangan ICCU, NICU, PICU, kita juga bisa fasilitasi penempatannya, itu bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah sebelum kita mulai ke bahasan selanjutnya tentang ICCA, IntelliSpace Critical Care dan Anesthesia, saya ada sedikit customer story, di mana ini adalah instalasi pertama kami untuk ICCA, biar ada gambaran Bapak-Ibu sekalian, ini saya akan live video-nya. Kami di Rumah Sakit Kasih Ibu sangat percaya bahwa teknologi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja tenaga kesehatan yang juga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Sejak tahun 2015, secara bertahap, kami telah melakukan beberapa upaya digitalisasi di berbagai proses yang ada, dengan tujuan untuk efisiensi proses internal dan untuk mewujudkan salah satu visi kami dalam menjadikan rumah sakit yang sudah paperless dari mulai pendapatan di depan, IBD, sampai pasien pulang. Sudah tidak ada kertas sama sekali. Saya dibesarkan dengan kepercayaan bahwa perawat adalah profesi yang harus dibanggakan. Karena dapat memberikan perubahan terhadap kehidupan banyak pasien. Untuk terus bisa memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, kami bisa bekerja secara efektif dan efisien. Dulu, saat melakukan pemeriksaan dan pencatatan secara manual, kami membutuhkan banyak waktu dibandingkan dengan sistem digitalisasi ini. Teknologi ini memudahkan kami untuk melakukan deteksi lebih dini dan memiliki banyak waktu untuk memberikan perawatan kepada pasien. Kami menggunakan Philips Guardian System setiap harinya. Dan setiap hari itu pula, kami dapat melakukan pencegahan dini dan membuat semuanya lebih baik. Maya, bagaimana kondisi pasien? Skornya 12, dok. Skor masih 12. Siapkan ICU, ya. Dengan teknologi Early Warning Score System Philips Guardian di Rawatina dan Intellispiece Critical Care and Anastasia di Ruang Intensif atau ASIM, selain dapat melakukan pemantuan dini, jika terjadi penurunan kondisi pasien, perawat dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kami yakin dengan penerapan teknologi ini dapat menjadikan rumah sakit kasih ibu sebagai rumah sakit pilihan utama di Bali. Sebelum implementasi dari sistem EFARN, kami membutuhkan pengetahuan utama di Bali. banyak waktu untuk memasukkan data ke dalam flusit secara manual. Dengan adanya sistem AESA ini, selain pendokumentasian yang bersifat otomatis, sistem ini juga mengkoneksikan beberapa alat di AESI sehingga kami sebagai perawat dapat memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang lebih optimal. Kami percaya bahwa investasi di bidang teknologi tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja sehingga pelayanan menjadi lebih optimal. Baik, itu adalah videonya mengenai customer history kita, itu di Rumah Sakit Kasih Ibu Habali, di mana memang Rumah Sakit Kasih Ibu ini sudah mengandalkan paperless dari awal dia buka, sebenarnya ini rumah sakit kecil, total hanya 200 bed. Sebenarnya dari awal pihak manajemen memiliki visi untuk paperless, untuk digitalisasi di semua area. Oke, kita kupas tuntas apa itu si Intel Space Critical Care dan Anesthesia. ICCA atau Intel Space Critical Care dan Anesthesia ini bisa mengkaper di beberapa area ruangan critical care, dari mulai ICCU, ICU, HCU, bahkan PICU-NICU, dan bahkan untuk yang ruangan OT juga. di mana seamless pasien data dari awal kami memang komitmen di mana semua data pasien dari pasien monitor itu dapat integrasi langsung dari bedside monitor ke central monitor dan bahkan nantinya ke ICCA dan nantinya akan terkirim langsung ke HIS ataupun IMRnya Rumah Sakit. Jadi tidak lagi, istilahnya pencatatan-pencatatan menggunakan kertas yang besar di ICU, flow sheet yang besar di ICU, itu akan secara otomatis data masuk melalui ICCA dashboard. Di mana clinical decision support juga tetap kita bisa monitoring dari mulai horizon trend, STL pas, CST map. Untuk clinical review juga, secara real time kita bisa review melalui central monitor. Ini adalah mungkin yang sekarang masih dikerjakan atau mungkin yang masih menjadi trend di beberapa rumah sakit masih menggunakan konvensional flow sheet di mana teman-teman di ICU harus mencatat secara manual data-data pasien dari mulai vital sign, terus grafikalnya, terus dari mulai obat-obatan, itu harus di input secara manual dan nantinya itu akan menjadi tumpukan berkas medical record yang di mana setelah lima tahun sekali itu pasti akan dimusnahkan. Maka dengan digitalisasi ini, dengan harapan nantinya data ini akan tersimpan secara terus-menerus di medical record IMR. Dan bahkan kita juga bisa support untuk beberapa editing atau haze, lab result juga kita bisa provide, kita bisa kirim langsung ke ICCA, data mikrobiologi, order obat. Bahkan yang menarik, pasien monitor kita itu bisa terkonek dengan alat-alat lain seperti ventilator yang selama ini sudah kita coba itu dengan dragger, kita sudah bisa konek. Dan sebelah kanan ini kita bisa mereview data di mana kita juga sebagai biasanya untuk di ruangan ICU ataupun di ruangan-ruangan khusus, biasanya kepala ruangan ataupun sekretaris itu memerlukan data di mana misalkan contoh pasien yang seling dirawat itu laki-laki atau perempuan, diagnosa yang sering muncul itu di ICU apa, obat-obat yang sering digunakan di ICU itu apa, dan kita itu bisa langsung generate langsung dari ICCA. Jadi tidak ada lagi pencatatan secara manual, jadi tim dari ICU ataupun dari ruangan-ruangan yang menggunakan ICCA ini tinggal men-generate data dari ICCA dan langsung digambarkan dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk chart. Apa saja sih yang bisa di-cover sama ICCA? Yang pertama order management, daily assessment scoring, summary and discharge, sama pasien over view. Di order management ini yang lebih menarik adalah di mana ada obat-obatan yang biasa teman-teman di ICU itu menghitung secara manual ataupun menghitung secara konvensional, misalkan untuk obat-obatan drip, dopamine, dobutamin, bahkan untuk norepineprin. Jadi di sini teman-teman perawat ataupun teman-teman di ICU nanti hanya memasukkan dos berapa yang akan digunakan, nanti dia akan menghitung secara otomatis yang akan dijalankan di Siring PAM itu berapa sese per jam. Itu yang lebih menarik. Jadi secara otomatis ICCA ini langsung menghitung datanya ketika memasukkan dosis yang diinginkan. Dan ini core application component dari ICCA ini. Yang pertama tentunya pasien sensus, di mana pasien sensus ini terdiri dari data demografik pasien. Terus yang selanjutnya adalah closet kita juga bisa meng-cover untuk CCU, CICU, OR, atau bahkan untuk PICU-NICU. Kita juga bisa meng-cover untuk semuanya. Untuk scoring yang sudah ada, kita SAPS, TSS, bahkan untuk scoring-scoring yang belum ada di sini, kita juga bisa provide asal di awal ketika nanti ada instalasi, kita mau mulai instalasi. Ketika nanti kita mau assessment, melakukan assessment di rumah sakit, nanti dimintakan scoring apa yang akan dibuatkan dari kita, nanti kita upload jadi sebuah sistem di dalam ICCA ini. Jadi istilahnya ICCA ini sebagai kertas putih. Jadi ini bisa dikonfigurasi apapun yang diinginkan user, kita bisa kerjakan. Bahkan untuk yang berat badan, BSA, drug calculation itu secara otomatis dia menghitung. SQ monitoring strip, terus untuk capture gambar untuk pasien-pasien di operasi, bisa melampirkan gambar-gambar. Bahkan untuk data analisis report, seperti tadi saya sudah dijelaskan, secara otomatis ICCA langsung menarik data dari program ataupun dari aplikasi ICCA itu sendiri. Dari mulai apa saja, dia nggak saja yang sering muncul, obat-obat yang sering digunakan, tergantung dari kebutuhan dari pihak rumah sakit. Apa saja data yang akan ditampilkan di sini, ditarik sebagai report. Ini adalah tampilan plowsheet-nya. Ini adalah tampilan plowsheet dari ICCA, di mana data vital sign ini akan secara otomatis langsung masuk dari bedside monitor ke central monitor. Dari central monitor ini langsung masuk ke ICCA, bahkan nantinya langsung masuk ke TMR, ataupun HIS-nya rumah sakit. Di sini ada, Bapak-Ibu sekalian bisa lihat, ini ada tanda kuning, dan kita juga memberikan alert ini. Ini berarti pasien ada dalam batas tidak normal, vital sign-nya itu. Jadi, nanti ada alarm, ataupun alert warna kuning di ICCA flow sheet-nya, ketika ada data vital sign yang tidak sesuai dengan batas normal. Ini adalah graphical trend-nya, di mana memang pada sebelumnya, ataupun kondisi sekarang saat ini, di ICU teman-teman perawat, itu menggambar untuk yang graphical trend ini secara manual, kita ini langsung tergenerate dari bedside monitor, langsung masuk ke ICCA, dan langsung dibikin graphical trend-nya juga. Oke, ini untuk obat-obatan, seperti saya bilang tadi, jadi teman-teman perawat hanya memasukkan dosisnya berapa yang akan dimasukkan, nanti volume input-nya itu dia akan otomatis menghitung sendiri. Bahkan untuk yang selanjutnya, ketika memang datanya masih sama, tidak ada data obat retesti, teman-teman perawat hanya klik di jam berikutnya, dia akan mengikuti data yang sebelumnya, teman-teman tinggal konfirmasi saja, itu datanya sesuai atau belum. Datanya masih menggunakan data yang lama, ataupun nanti diperbarui ke data yang baru lagi. Nanti tinggal dimasukkan lagi saja, dosis yang dibutuhkan berapa. Kalau memang masih tetap sama, teman-teman tinggal klik saja di jam-jam berikutnya. Ini lebih simpel, dan nanti care ke pasiennya jadi lebih fokus. Tidak ada dokumentasi lagi yang lebih lama, dengan menggunakan ICU flow sheet yang besar. Jadi pasien care-nya lebih baik. Ini adalah position notes, di mana dokter juga bisa memasukkan data-data di sini, misalkan pasiennya dengan diagnosa apa, call-up-nya untuk ke depannya mau ngapain, obat-obatannya akan diberikan apa, terus tahap selanjutnya, dan yang akan dikerjakan itu bisa dokter mencatatnya di sini, di position notes. Oke, dan ini data laboratorium. Ini juga nanti otomatis masuk dari laboratorium. Jadi tidak ada lagi kertas-kertas ngambil hasil lab dari bagian laboratorium. Ini langsung terintegrasi ke ICCA. Bahkan untuk nilai batasnya yang tidak normal, langsung ketahuan ada alat warna kuning. Oke, ini intake output. Intake output juga secara otomatis, dihitung balance cairannya, di mana kita juga bisa melihat balance cairan secara 24 jam, bahkan kita juga bisa mengerjakan balance cairan length of stay atau selama pasien dirawat, kadang di mana ada beberapa dokter yang menginginkan itu untuk mereview keadaan cairan pasien. Oke, nah ini site manager. Site manager ini fungsinya adalah untuk sebagai alat bagi teman-teman perawat, kapan IV ataupun kapan kateder harus diganti. Karena di sini langsung dilihat, itu ada tanggal pemasangan, jamnya mulai diberikannya kapan, jadi nanti misalkan 3 hari ke depan harus diganti, misalkan perbannya, ataupun nanti 4 hari ke depan harus diganti sama IV-nya, balik lagi tergantung dari kebijakan rumah sakit. Jadi ketika nanti ngeklik di sini, arahkan kursor ke bagian yang teman-teman ingin lihat, nanti langsung muncul lokasi dan waktu pemasangan dari setiap kateder ataupun NGT, misalkan ataupun drain, nanti langsung muncul di situ. Oke, dan ini yang menarik, ketika nanti ada notes ataupun catatan dari perawat, kadangkan untuk yang saat ini di masa pandemi ini, ada beberapa dokter yang jarang visit ke rumah sakit, tetapi tetap ingin melihat perkembangan post-operasi, di mana lukanya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ingin diobservasi. Teman-teman para juga bisa memasukkan gambar di sini, di mana nanti bisa terlihat perkembangan dari luka pasien itu tersenduk. Ini adalah sensus, seperti saya bilang. Jadi, misalkan di sini ada total in pasiennya, ada berapa, mortality rate-nya seperti apa, terus gender yang sering dirawat di ICU, laki-laki atau perempuan yang lebih banyak, kita juga bisa mereview. Jadi, untuk membuat report ke manajemen kepala ruangan ataupun sekretaris ICU lebih gampang. Jadi, tinggal menarik data dari ICCA. Instal-based untuk ICCA untuk di Singapura sudah lebih dari 10 rumah sakit. Di Malaysia juga sudah ada lebih dari 5 rumah sakit. Bahkan untuk di beberapa Asia Tenggara, kita sudah beberapa rumah sakit yang masuk. Dan untuk di Indonesia, kita sudah ada 2 install-based. Yang satu dikasih Ibu Hospital Denpasar, total ada 9 bed ICU. Terus, untuk yang di ICU dan HCU. Dan untuk yang mana ya Royal Hospital Puri, kita ada total 23 bed dari mulai ICU, HCU, Cicu, Picunicu, dan OTI. Jadi, kalau memang nanti pengen lihat atau misalkan mau istilahnya kunjungan, visitasi, mau melihat seperti apa, kondisi sebenarnya ICCA dipergunakan, nanti ini kita sudah ada beberapa reference site di Indonesia. Oke, satu lagi. Ini mengenai Intel View Guardian Solution di General Award. Untuk yang tadi, fokusnya di ICU dan OT. Untuk yang sekarang adalah di ruang rawat inop. Oke. Ini, dimana ini menurut beberapa sumber, 25% dari vital sain yang dikumpulkan di ruangan medikal-surgikal, itu memiliki error. Bahkan untuk kondisi-kondisi dimana pada saat jam malam, itu errornya bisa sampai 84%. Terus, bahkan untuk kondisi-kondisi sebenarnya, untuk kondisi kematian itu tidak ada istilahnya perburukan secara menadak. Dimana perburukan ataupun kondisi arrest itu bisa kita ketahui 6-8 jam pasien sampai jatuh ke kondisi perburukan. Terus, dimana bahkan untuk rekomendasi senar GCI, setiluruh pasien rawat inop itu harus dimonitor untuk identifaksi perburukan kondisi pasiennya itu sendiri. Dan ini adalah alat spot check monitornya. Tanda-tanda vital sain di sini nanti akan dihitung sebagai subscore satu persatu dan nanti total skor EWS-nya akan dihitung secara otomatis dan bahkan untuk rekomendasi apa yang harus dikerjakan sama teman-teman perawat mengenai ataupun sesuai dengan kondisi total skornya itu langsung di-display ataupun langsung ditampilkan di interview pasien monitor spot check MP5 ini. Ini cara kerja simpelnya. Saya gambarkan dimana tanda-tanda vital itu dikirim dari spot check monitor menggunakan wireless, menggunakan Wi-Fi, itu langsung ke guardiannya yang kita sebut guardian. Nanti dari guardian itu bisa langsung dikirim juga ke handphone, bisa diakses lewat handphone kondisi EWS-nya dan bahkan nantinya ini langsung dikirim ke EMR. Oke, ini workflow-nya. Kita bisa menggunakan barcode scanner. Terus untuk yang protokol EWS-nya yang kita dapat dari rumah sakit, kita konfigurasi, kita load jadi software dan kita load jadi software di kita load ke monitor MP5 spot check. Oke, bersama subscore-nya dan untuk total skor EWS-nya dan langsung ke rekomendasi apa yang harus dikerjakan sama teman-teman perawat. Oke, menggunakan Wi-Fi sistem kerjanya. Oke, ini adalah tampilan dashboard-nya yang nanti akan ditempatkan di dinner station. Jadi, teman-teman perawat atau pendokter ini bisa langsung melihat kondisi skor EWS-nya. Jadi, ini nanti akan seperti kelas main bola di mana skor yang paling tinggi dia akan naik ke atas. Sesuai dengan misalkan ada skor 8 dan tadinya skornya 2, ternyata pasiennya skornya jadi 8, dia otomatis akan naik jadi yang paling atas. Jadi, akan gampang sekali ketika nanti teman-teman perawat ataupun dokter mereview pasien mana yang mengalami perburukan ataupun perbaikan dari total skor EWS-nya itu sendiri. Bahkan, notifikasinya juga langsung dikirim melalui handphone. Kita juga ada di beberapa di rumah sakit. Kita tempatkan satu TV besar. Biasanya di ruang komite ataupun di ruang Code Blue. Nanti dokter-dokter komite nanti akan mereview ataupun ada meeting mengenali salah satu pasien. Bisa langsung review di situ. Bahkan untuk di ruangan Code Blue. Jadi, teman-teman dari tim Code Blue bisa langsung mereview tanda-tanda vital ataupun scoring EWS mana yang harus kira-kira mendapat perhatian dari setiap pasiennya. Di mana install base kita? Sudah lebih dari 80 rumah sakit, 9.672 bed. Dan untuk di Indonesia sendiri, kita sudah ada tiga install base. Yang pertama, rumah sakit Kasih Buden Pasar. Yang kedua adalah RSUD SLG Kediri. Dan yang terakhir adalah Memandaya Royal Hospital Puri. Baik, terima kasih Pak Ari. Untuk materinya dari saya. Baik, terima kasih Pak Budi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih karena saya lihat seperti yang Pak Budi disampaikan tadi, memang sebenarnya posisinya harus dalam keadaan istirahat. Karena memang sedang tidak fit. Terus, ada beberapa poin yang saya catat. Tadi yang pertama adalah moduler. Bedside monitor Philip itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah moduler. Kenapa moduler? Jadi, satu rumah sakit itu misalnya ruang perawatan, ruang UGD, ruang UVA, itu tidak harus sama persis monitornya, spesifikasinya. Karena memang kadang-kadang spesifikasi monitor itu tidak semua. Misalnya, kalau di ICU lengkap, monitoringnya di ruangan belum tentu dipakai. Kalau sampai batasnya lengkap, misalnya ada cardiac output, ada pressure, ada ETHO2. Jadi, hal itu bisa dipisahkan. Mana penggunaan untuk monitor biasa, misalnya di ruangan biasa, atau di ICU itu salah satu. Tadi, moduler. Sebisa mungkin, tanda kutip, kita meminimalisir kontak dengan pasien. Bukan berarti pengawasan juga berkurang. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan, tadi misalnya ada SDS, atau ada central monitor, yang bisa disetting sedemikian rupa, bahkan kalau monitor ini dibuat, misalnya satu pasien, satu ruangan, dan bisa dikontrol di luar ruangan, itu kita bisa menggunakan namanya SDS. Nah, berikutnya catatannya adalah central monitor. Nah, ini sudah mendekati konektivitas sistem. Ini lebih kepada lokal koneksi. Misalnya, di ruang ICU ada 10 tempat tidur, atau di OK ada 2 tempat tidur, dengan 2 bed, dengan 2 pasien monitor, di NICU ada berapa. Itu bisa dikoneksikan dengan satu central monitor yang tentunya bisa memudahkan tim untuk melakukan evaluasi secara klinis. Nah, yang ketiga catatannya adalah connecting system to rumah sakit. Nah, ini yang tidak kalah penting, karena ketika kita bicara sistem rumah sakit, itu ada banyak macam-macam. Ada HIST, ada CETA, dengan beberapa merek tentunya, yang tidak hanya 1, 2, atau 3. Nah, ketika kita bicara connecting system, itu tidak semudah misalnya plug and play, seperti pasien monitor, antar, pasang. Jadi ada kita, di kita itu ada namanya konsulen, konsultasi berkaitan dengan connecting system. Seberapa besar ruangan, seberapa banyak pasien monitor, seberapa banyak medical device yang harus dikoneksikan ke sistem. Nah, itu kita perlu namanya diskusi. Jadi, biar tidak ada miss di belakang, ketika sudah nyabung semuanya, ternyata ada kekurangan. Itu catatan saya berikutnya. Dan catatan yang lain, tadi, kata kuncinya adalah medical device merek lain. Jadi, ketika kita bicara ISA, ketika kita bicara sistem, itu sudah bukan pada tahapan yang, oh, ini harus 1 merek. misalnya, ternyata memang ada beberapa merek yang memang bisa dikoneksikan, atau beberapa sistem yang bisa dikoneksikan. Misalnya, sistem di lab, misalnya dikoneksikan, nanti otomatis kita bisa melihat hasil-hasil labnya secara otomatis, tanpa harus ngambil hasil labnya. Itu contoh-contoh simpel yang sebenarnya, ketika kita bicara sistem bekerja, bekerja, atau ketika kita bicara efisiensi waktu, oh, itu sangat berdampak pada kinerja tentunya. Terus berikutnya, yang tidak kalah penting tadi ada auto-charting, terus visual data juga yang lebih lengkap. Jadi, ketika ada konsulen yang membutuhkan, oh, datanya mana nih? Kalau sekarang kan masih dibantu, dipoto terus kirim WhatsApp, tapi dengan adanya sistem ini, konsulennya bisa langsung buka sendiri di rumah. Wah, ini seperti ini gambarannya, bisa langsung tahu. Jadi artinya, evaluasi itu pada akhirnya tidak harus datang secara fisik, bukan berarti mengurangi esensi, tapi memang hal itulah yang memang harus, step-nya harus kita lewati. Karena kita adalah sistem digital dan terlebih-terlebih lagi ketika kita menghadapi sistem pandemik ini. Berikutnya, catatan saya adalah terkait dengan kegawatan mungkin ya, berkaitan dengan kegawatan, mencegah terjadinya sesuatu yang lebih buruk. Misalnya tadi ada namanya early warning score, nanti juga akan dikupas darah klien selain patah ini. Nah, early warning score itu, kalau saya lihat tadi, datanya adalah seseorang yang kita periksa tanda-tanda vitalnya, ada beberapa poin yang kita masukkan, nanti dia akan mengkarmulasi di monitoring ini. Oh, ini orangnya masih baik nih. Kesadarannya, hemodinamiknya, tanda-tanda vitalnya masih baik nih. Oh, ya sudah, poinnya sekaligus. Begitu juga adalah poinnya tinggi nih. Harus ada namanya evaluasi setiap beberapa jam atau sudah ada anjuran untuk poinnya harus dipindah ke HCU atau ke ICU. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, sebenarnya di teman-teman klinis, rumah sakit sebenarnya sudah pasti menggunakan, tapi kondisi sekarang kan masih manual dihitung. Nah, kalau di kita, kita sudah namanya guardian sistem yang tentunya akan jauh lebih efektif ketika menggunakan secara sistem dan otomatik atau auto-chatting. Nah, di luar itu semuanya, tentu ketika kita bicara kondisi sistem itu kita bicara soal jangkauannya. Nanti pasti ada pertanyaan, misalnya, bagaimana dengan sistem keamanannya? Bagaimana dengan siapa saja yang boleh membuka? Kalau ada pertanyaan seperti itu, tentu ini sudah menjadi antisipasi kami di awal, bahwa sistem keamanan dan proteksinya juga pasti kita memberikan jaminan. Berikutnya ketika ada pertanyaan, siapa saja yang user yang boleh membukanya, ya tentu ini kebijakan dari rumah sakit. Jadi tidak semua orang mungkin bisa dikasih aksep. Dan yang tidak kalah penting dari sistem konektivitas ini adalah atau auto-chatting ini adalah secara keseluruhan itu flowchart yang ada di Aisyah atau angka-angka yang di EWS itu dikembalikan seluruhnya kepada klinisi. Jadi kita hanya sebacang fasilitator. Oh ini loh, EWS di rumah sakit A itu guide-nya mana nih? Angka ini, angka satu, angka dua, angka tiga. Jadi kita hanya sebatas membantu memasukkan. Jadi memang kita tidak mengintervensi klinis. Karena klinis itu sudah bagian dari sistem rumah sakit. Baik itu mungkin beberapa garis besar yang saya catat tadi memang pada akhirnya ketika kita bicara sistem di rumah sakit, itu bukan hanya sekedar plug and play, jadi sekali lagi harus diantisipasi dengan cara diskusi secara menyeluruh. Baik, saya tidak perlu berpanjang kata lagi. Berikutnya, Pak Eri akan menyampaikan materi terkait kemodinamik monitoring dan EWS. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eri. Terima kasih kepada Pak Budi. Semoga lekas sembuh. Kali ini kita akan bicara tentang tadi ya, kemodinamik monitoring, kemudian diganjut dengan EWS. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas ini. Terdengar, terdengar Pak. Saya akan share screen dulu terkait demodinamik monitoring. Terima kasih telah menonton! Baik, kita akan belajar tentang hemodinamik monitoring. Ini kebetulan materinya sama seperti yang saya berikan untuk pelatihan di rumah sakit Wisma Athlete. Diperkenalkan, nama saya Rianwar Ahmad kemudian disonario, saya ambil nurse, S-COP nurse-nya di PSI-KFK UGM, kemudian ambil S2-nya di Master of Machine Science Intensive Care. Kemudian ini email dan sosial media saya, nanti jika ingin bertanya, boleh lewat email atau lewat sosial media. selanjutnya kita akan belajar dulu tentang apa itu monitoring hemodinamik. Pada dasarnya, saat kita belajar tentang monitoring hemodinamik, itu sama dengan yang akan dipakai dasar untuk EWS, yaitu adalah delivery oxygen atau penghantaran oksigen. Jadi, seperti yang kita tahu, saat kita belajar tentang penghantaran oksigen, itu kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama adalah konten dari darah arterinya sendiri, kemudian yang kedua adalah kardiak output. Jadi, saat kita bicara tentang penghantaran oksigen, kita akan bicara tentang oksigen yang ada di darah arteri sama kardiak output. Kenapa kardiak output? Karena kardiak output itu ada jantung, ada darahnya, ada pembuluh darahnya. Sehingga kalau mau menghantarkan oksigen, ya darahnya harus cukup, jantungnya harus bagus, pembuluh darahnya juga harus paten, artinya tidak ada sumbatan. Sehingga istilahnya oksigen bisa dihantarkan sampai ke organ atau ke jaringan yang dituju. Nah, kalau darahnya bagus, pembuluh darahnya bagus, jantungnya bagus, tapi isinya dari darahnya tidak bagus, atau tidak ada oksigennya, itu juga menjadi hal yang mempengaruhi oksigen delivery ke jaringan. Makanya di sini saat kita bicara monitoring hemodinamik, kita bicara tentang memonitor dua hal, yaitu memonitor saturasi atau memonitor kadar oksigen di dalam darah, sama memonitor kardiak output, yaitu monitor dari jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian darahnya itu sendiri. Sehingga di situ akan ada banyak parameter yang bisa dimilai. Contohnya, saat kita bicara tentang isi dari darah, kita akan bicara tentang saturasi oksigen. Yang dibicarakan di sini saturasi oksigen arteri, bukan saturasi oksigen perifer. Jadi, saturasi oksigen arteri itu, jadi isi yang ada di dalam arteri, tapi biasanya ada nilai yang dikonversi dari saturasi perifer ke arteri, sehingga nanti kita akan tahu, saya akan jelaskan. Kemudian hemoglobin itu juga menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena oksigen itu dibawa oleh darah diikat hemoglobin. Makanya saat pada pasien yang perdaraan, itu kan kita selalu ngecek yang namanya HB serial. Tujuannya apa? Untuk melihat ada enggak yang mengikat oksigen itu untuk dibawa ke jaringan. Karena misalkan HB-nya kurang, mau Anda beri oksigen sebanyak apapun, itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena pengikatnya adalah di HB itu. Sehingga kalau enggak ada yang ikat, enggak ada yang bawa, gimana? Kan bisa. Kemudian ada yang untuk menilai preload, yaitu jumlah cairan yang masuk, kemudian untuk menilai afterload, afterload itu tekanan dari pembuluh darah, biasanya dilihat dengan dari resistensi vaskularnya, baik yang sistemik maupun yang pulmonal, kemudian juga EKG biasanya. Karena untuk melihat kontraktilitas dari si jantung itu sendiri. Jadi, kunci Hewodinamic Monitoring sebenarnya di dua hal, yaitu menilai isi dari darahnya, atau isi konten dari darah, oksigen dalam darah, yang kedua, cardiac output. Ini juga yang menjadi dasar dari EWS biasanya. Tapi kita akan jelaskan di belakang. Nah, yang pertama adalah karena kita bicara tentang menilai isinya itu, yang paling mudah apa? Yang paling mudah adalah melihat saturasi oksigen. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah saturasi oksigen kita saat kita dianggap berapa? Nah, ini bisa Anda lihat bahwa saat saturasi oksigen kita itu di 9796, tekanan arteri, tekanan oksigen yang ada di arteri itu adalah sekitar 110-90. Sehingga, bisa Anda lihat itu, jadi tekanannya dia sekitar itu. Kemudian, kalau saturasi oksigen kita sudah di bawah 90, bisa Anda lihat bahwa saat saturasi oksigen kita di bawah 90, tekanan arteri kita itu tinggal 54-56. Oleh karena itu, pada pasien COVID-19, biasanya kalau tekan yang sudah di bawah 90, itu diminta ke rumah sakit. Kenapa? Karena saturasi oksigen yang oksimetri itu, dia valid hanya sampai di angka 90-an. Kalau dia sudah di bawah 90, itu biasanya nilainya sudah tidak valid. itu berdasarkan dari beberapa pakar yang saya ikuti bahwa biasanya kalau saturasi oksigen itu sudah di bawah 90, itu nilainya sudah agak kacau, itu tidak valid. Sehingga makanya kalau pasien, misalnya apalagi pasien COVID-19, dengan saturasi di bawah 90, itu biasanya kita langsung minta untuk ke UGD, karena dia sudah butuh penanganan. sehingga karena dia sudah butuh penanganan. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa oksigen orang normal itu biasanya di 95-100. Terus kemudian kalau pada di bawah 91-94, itu harus dimonitor. Kalau di bawah 90, itu sudah langsung harus ke rumah sakit, karena itu sudah merah. Oleh karena itu, makanya pada beberapa pasien COVID-19 sekarang, itu kita tidak pakai patokan 95 lagi. Apalagi kalau dia ada penemoni, kita lebih ke arah di bawah 95, kita dimonitor. Berarti dia harus beli pus oksimetri. Karena kita monitor terus, kalau dia sudah sampai di bawah 90, harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit saat ini. Sekarang Anda bayangkan, penularan yang varian delta, itu satu orang, dia bisa menulari 8-10 orang, berdasarkan teorinya. Sedangkan yang dari Wuhan, yang dulu pertama kali itu, satu orang paling menulari 3-5 orang. Jadi, dua kali lipat. Jadi, lebih mudah. Kemudian juga kemarin sempat dibahas bahwa varian yang baru, cukup 10-15 detik Anda buka masker, berdua, ada dua orang buka masker, kemudian yang satu membawa virus, itu sudah langsung bisa menyebabkan penempelan, dan kemudian kalau dia terpapar banyak, dia bisa menimbulkan gejala. Makanya kuncinya sekarang adalah memakai masker. Jangan buka masker, kecuali Anda sendirian, apalagi di kantoran. Jangan pernah makan bersama. Jadi, kalau ada yang mau buka masker, yang lain tutup masker. Jadi, harus gantian. Kenapa? Agar tidak terjadi penularan. Jadi, ventilasi, durasi, dan jarak itu menjadi hal yang penting. Kita lanjut ke. Ini anotetnya dihapus dulu. Untuk monitoring demodinamik, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ada kita mengkaji temperatur. Kenapa kok temperatur masuk? Emodinamik. Karena pembuluh darah itu dipengaruhi oleh suhu. Saat Anda demam, panas, itu kan sejuruh kita berfasodilatasi. Sehingga naik. Misalnya untuk pembuluh darahnya melebar. Sehingga temperatur itu menjadi hal yang penting untuk diukur. Jadi, kalau ada aksila itu boleh, bagus. Tapi karena sekarang yang baru itu tidak boleh pakai aksila. Jadi, lebih ke yang tembak di jidat atau Anda mau pakai tembak di telinga, yang timpani. Itu monggo. Jadi, silakan. Tapi, dilihat alat Anda lebih valid untuk timpani atau untuk jidat. Karena mungkin ada yang valid di timpani, kalau dipakai di jidat, tidak valid. Ada yang dipakai di jidat valid, ditimpani, tidak valid. Itu kembali ke manual dari alat Anda. Kemudian, RR dan ETCO2. Itu tapi di Indonesia masih jarang untuk monitoring entidal CO2. Jadi, masih jarang beri saat monitor yang modularnya ada untuk ETCO2. Karena dia akan nyambung ke ET. Nah, itu masih jarang. Kemudian, yang lain adalah urine output. Urine output ini menjadi hal yang penting untuk kita monitoring saat kita monitoring hemodinamik. Berapakah nilai normalnya? Yaitu, lebih dari setengah cc per kilogram berat badan per jam pada orang di masa, atau satu cc per kilogram berat badan per jam pada anak-anak. Jadi, kita harus monitoring ini untuk mengetahui kecukupan cairan. Karena, apalagi pada pasien COVID, hidrasi itu menjadi hal yang penting. Jadi, hidrasi itu menjadi hal yang penting. Kalau pada yang normal, tidak ada gagal jantung. Hidrasi itu menjadi hal yang penting karena demam. Jadi, kalau demam itu, minum itu menjadi hal yang utama. Jangan sampai Anda kehabisan cairan. Kemudian, pengurahan JVP. Ini sesuatu yang mungkin, istilahnya, kita harus lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengetahui entidal CO2, kalau alat Anda ada, itu Anda bisa lihat, maka grafik yang dimiliki adalah grafik di D ini. Jadi, ini entidal CO2. Jadi, gini. Prinsip entidal CO2 itu adalah saat Anda mengebuskan nafas, itu ada CO2 yang dikeluarkan. Kalau Anda bagus, bagus mengebuskan nafasnya, CO2 Anda itu tinggi. Tapi kalau CO2 Anda kurang bagus, saat Anda itu, CO2-nya akan rendah. Contohnya pada pasien apa? Contohnya pada pasien, misalnya, cardiac arrest. Dia tidak ada CO2, karena dia tidak bernafas. Jadi, tidak ada CO2-nya. Makanya, entidal CO2 itu, kalau di luar negeri, menjadi salah satu hal yang bagus untuk monitoring dari CPR. Jadi, bisa dilihat. Jadi, kalau CPR-nya bagus, dia CO2-nya akan ikut naik. Ini gambarannya. Jadi, saat dia CO2-nya naik, dia akan ada grafiknya. Kemudian, kalau dia ROSC, kalau dia ROSC, maka CO2 yang tadinya di angka 10, dia akan naik. karena ada detak jantungnya. Sehingga, istilahnya, kalau ROSC, kemudian dia benar-benar ROSC, ada nadi, ada nafas, maka CO2-nya akan ikut naik. Sehingga, hal-hal seperti itulah yang menjadi concern, misalnya, pada rumah sakit yang memiliki monitoring untuk CO2. Sehingga, ini menjadi keberhasilan dari CPR. Itu menjadi salah satu indikatornya, biasanya adalah CO2. Walaupun, di AH juga menyarankan bisa memakai alat untuk mengecek kompresi. Jadi, ada alatnya pas kompresi bagus atau tidak, terlalu cepat atau tidak, itu ada alatnya. Untuk pengukuran JVP, Anda bisa lihat dari JVP, Anda pakai penggaris, kemudian di bagian yang namanya sudut sternum. Sudut sternum itu, saat Anda cari namanya manubrium sterni, itu Anda turun, jadi ada, kalau Anda rabah dada, ke bawah, nanti ada yang menonjol, di situlah Anda letakkan penggaris sebenarnya. Penggarisnya ditaruh di situ, dilihat JVP-nya, kalau ternyata tidak ada tonjolan, ya berarti biasanya nanti nol. Tapi kalau ada tonjolan, dia akan naik berapa cm. Makanya, di situ, mungkin bisa di-refresh caranya untuk melakukan juga di venus pressure. jadi Anda cari posisi pasiennya 45, Anda cari namanya sudut sternum, atau sudut sternum, jadi Anda langsung Anda bukakan. Untuk monitoring hemodinamik sendiri, itu ada beberapa jenis berdasarkan cara masuknya. Yang pertama, ada yang non-invasif, yang kedua, ada yang invasif. Karena yang non-invasif itu yang basic, biasanya semua orang bisa. Kalau yang invasif itu yang advance. Jadi, advance ini benar-benar biasanya digunakan di ICU dan sebagainya. Nah, mungkin dari yang tadi dijelaskan Pak Budi, kita bisa merekam ini dari nilai JVP, arteri, pulmonari arteri, PICO, nah itu bisa masuk ke data yang modular tadi, sehingga bisa dipantau. Terutama, mungkin ini digunakan pada rumah sakit-rumah sakit besar, yang perlu pemantauan yang lebih. Kalau rumah sakit kecil, biasanya mentoknya, isinya di CVP sama arteri. Walaupun ada beberapa yang mungkin bisa dipakai swangan atau pulmonari arteri. Tapi, kalau sekarang di Indonesia, yang sering saya lihat, sementara ini memang masih di CVP sama arteri lain. Mungkin kalau di harapan kita akan beda, karena mereka fokus ke jantung, jadi mungkin penggunaan swangan dan lain-lain lebih sering dibandingkan yang lain. Oke, untuk yang non-invasif, yang pertama adalah blood pressure. Blood pressure ini, ada hal yang harus Anda perhatikan, terutama kalau Anda pakai tensi digital. Jadi, tensi digital itu mindsetnya akan mempengaruhi. Jadi, contohnya apa ya? Beberapa pasien, itu kalau istilahnya mindsetnya lebih rendah, itu lebih rendah, itu biasanya tekanannya, tensinya jadi lebih tinggi. Tapi, kalau dia mindsetnya itu lebih atas, maka cenderung tekanannya lebih rendah. Makanya biasanya kalau pakai tensi digital itu disarankan sejajar jantung. Kalau Anda lihat buku manualnya, Anda baca buku manualnya kan disarankan sejajar jantung. Jadi, benar-benar mindset sama jantung itu sejajar. Nah, itu memang itu yang disarankan. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran mindset. ukuran mindset juga menjadi hal yang penting, yaitu antara anak-anak dan dewasa. Sehingga jangan sampai terlalu kecil atau jangan sampai terlalu besar. Karena itu akan mempengaruhi pembacaan dari tensi itu sendiri. Nah, kemudian apa yang harus kita monitor saat kita melihat tekanan darah? Yang harus kita monitor adalah yang pertama, mean arterial pressure. rumusnya adalah berapa? Satu sistol ditambah dua diastol dibagi tiga. Pada beberapa alat, terutama beset monitor, itu sudah menunjukkan MAP, sehingga kita tidak perlu menghitung. Kemudian, untuk pada pasien COVID sendiri, target perfusi MAP-nya itu adalah lebih dari 65 milimeter air terlaksa. Kalau orang normal tanpa COVID, itu sebenarnya disarankan di atas 70. Kenapa? Dengan di atas 70, perfusi kejaringan akan semakin bagus. Tapi, kalau pada pasien COVID, apalagi dengan shock, itu angka 65 itu sudah borderline. Itu sudah the best. Kemudian, kalau pada pasien shock, 65 itu sudah lumayan. Artinya, dia sudah bisa memberikan perfusi sampai ke area perifer. Jadi, kalau perifer itu gini, jadi, kalau Anda CRT-nya ini, misalkan ini warnanya merah, dibuka putih merah. Ini menunjukkan perfusinya bagus. Perfusinya bagus. Makanya, kalau perfusi bagus kayak gini, biasanya pasti di atas 70. Biasanya masih di atas 70. Sehingga di sini berarti organ saya ini masih dapat oksigen sampai ke perifer. Jadi, arteri saya tekanannya itu masih bisa mencapai perifer. Karena ini CRT-nya masih kurang dari dua detik. Tapi, kalau ini sudah lambat, bisa lebih. Itu biasanya tidak tekanannya dari darah arteri sudah tidak sampai ke perifer. Penyebabnya apa? Bisa karena dehidrasi. Kalau kurang cairan, bagaimana mau sampai ke sini? Kemudian bisa juga karena pemempaan jantung yang kurang. Sehingga disitulah kita belajar hemodinamik monitoring, kita hanya kembali ke fisiologi jantung. Itu saja, fisiologi dari kardial output. Kemudian yang kita lihat adalah pulse pressure. Pulse pressure itu adalah jarak antara sistol dan diastol. Mungkin ini hal yang jarang dibahas oleh dosen-dosen di teori. Mungkin hanya beberapa. Sehingga pulse pressure itu ternyata hal yang harus diperhatikan. Jadi, dianggap menyempit kalau dia kurang dari 25% tekanan sistolik. Contohnya gini, saat tekanan sistolik Anda 100, maka kalau pulse pressure-nya minimal 25. Jadi, itu yang bagus. Kalau dia lebih dari 100, maka dia kembali lebar. Apa tujuan dari pulse pressure? Jadi, gini, saya jelaskan normalnya. Saat jantung kita istirahat, jantung kita istirahat, itu cairan masuk. Dinilai dari diastolik. Saat jantung kita mempah, itu dinilai sistolik. Jantung kita istirahat, cairan masuk, cairan masuk, dipompa, cairan keluar. Sekarang Anda bayangkan, kalau tekanannya terlalu dekat, misalkan tekanannya terlalu dekat, baru dia nyampe, langsung dipompak. Apa yang terjadi? Pemompaknya tidak optimal. Kalau tekanannya terlalu jauh, juga sama. Masuk, diem, masuk-masuk-masuk, diem, baru dipompak. Itu juga tidak bagus. Sehingga pulse pressure itu menjadi hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan monitoring hemodinami. jadi buat Bapak-Ibu di sini, saya yakin kalau BRK biasanya banyak klinisi, itu harus memperhatikan pulse pressure. Jadi Bapak-Ibu di rumah sakit jangan cuma melihat tensinya itu sebagai sebuah angka, tapi dilihat berapa jaraknya, kemudian MAP-nya, berapa, itu harus dilihat. Karena itu akan melihat progres atau prognosis pasiennya itu bagus atau tidak. sehingga disitulah peran kita sebagai perawat untuk melihat pulse pressure itu dan MAP. Karena itu hal yang paling sederhana, yang selalu dilakukan oleh perawat. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian EKG. EKG jelas, banyak orang yang sudah tahu, tapi saya tidak perlu menjelaskan tentang EKG. Tapi apa yang harus Anda lihat dari EKG, yang pertama biasanya adalah reguler atau irreguler dulu. Jadi detuknya reguler atau irreguler, itu hal yang menjadi penting. Karena kalau irreguler kan kemungkinan ada bisa AF atau apa. Kemudian yang selanjutnya sinus atau tidak sinus. Kalau Anda sudah bisa melihat itu, kalau ada ketidaknormalan, Anda bisa lapor kepada dokter. seperti itu. Tapi kalau Anda bisa menganalisa, jauh lebih bagus lagi. Luar biasa. Ini jadi EKG seperti biasa yang ditunjukkan, lid 1 dari tangan kanan ke kiri, lid 2 dari tangan kiri ke kaki kanan, sorry, dari tangan kanan ke kaki kiri, lid 3 dari kaki kiri ke dari tangan kiri ke kaki kiri. Jadi kalau EKG Anda jelek gambarnya, misalkan yang jelek gambar lid 2, yaudah, yang Anda perbaiki cukup tangan kanan sama kaki kiri. Terusah ngeceki semuanya. Jadi, dengan Anda tahu bagaimana perjalanannya dari listrik ini akan mempermudah saat Anda melakukan pengecekan. Nah, ini bagaimana memasang V1, V2, V3, dan V4, jadi sebenarnya sudut sternum atau angle of Louis, ini jarang dibahas oleh dosen-dosen biasanya, ini menjadi kunci untuk Anda menentukan ICS atau SIC2. Jadi, kalau tadi Anda bisa menentukan sudut sternum untuk pengukuran jugularis, tekanan vena jugularis, maka ICS ini juga sudut sternum ini juga bisa menjadi penekanan untuk dimanakah SIC2. Misalkan Anda mau melakukan middle thoracosintesis, kalau zaman dulu, kalau yang penemotorapensin kan di SIC2. Caranya bagaimana? Anda cari yang namanya sudut sternum ini. Dengan Anda menemukan sudut sternum ini, Anda bisa melakukan middle thoracosintesis di tepat di SIC2. Kalau Anda mau nyari EKG untuk V1, V2, V3, V4, V5, V6, maka dari 2, 3, 4. Maka Anda akan bisa menemukan tepat. Kenapa harus tepat? Karena itu akan mempengaruhi biasanya di gelombang P-nya. Jadi, nanti kalau kurang tepat, kalau yang tepat itu gelombang P-nya akan sedikit akan netral. Jadi, ada ke atas ke bawah. Tapi kalau kurang tepat, terlalu tinggi atau terlalu rendah, mungkin P-nya akan terlalu tinggi atau malah P-nya jadi flat. Jadi, fungsi dari kita melakukan tindakan yang benar, itu rasionalnya selalu ada. Walaupun memang mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena pada beberapa kasus pembesaran atrium itu jarang. Lebih banyak terjadi pembesaran ventricle. Sehingga orang jarang terlalu memperhatikan pembesaran atrium. Selanjutnya apa? Kalau selanjutnya yang bisa kita pakai adalah eko. Ekokardiografi itu bisa digunakan untuk mengecek hemodinamik pada pasien kritis. Kok bisa, Pak? Iya, karena ingat, saat kita bicara hemodinamik, kita bicara monitoring hemodinamik, kita akan bicara tiga hal. Kita akan bicara kardiak output, di mana kardiak output itu mencakup tiga hal. Yaitu satu jantung, dua pembuluh darah, yang tiga adalah cairannya. ekok itu bisa melihat ini. Jadi kita akan bisa melihat tubangnya, kemudian kondisi jantungnya bagaimana, bagus atau tidak. Itu bisa kita lihat di situ. Jadi ekok ada dua, yang masuk esofagus atau yang lewat transtorasi. Cuma sekarang yang umum biasanya adalah yang transtorasi atau dia dari luar. Jadi ada probenya kemudian dari luar. Ini ada indikasi kapan kita pakai transtorasi, kapan kita pakai tranesopageal. Sekarang ini yang unik, yang sudah advance. Ini biasanya di monitoring hemodinamik invasif. ini biasanya satu, kita perlu melakukan kontrol infeksi. Jadi kita harus ngecek ada infeksi atau enggak. Karena kalau yang invasif ini resiko terbesarnya adalah infeksi. Sehingga buat teman-teman semua perawat di sini, kalau ada monitoring hemodinamik invasif, jangan lupa untuk selalu ngecek lokasi invasifnya ada infeksi atau tidak. Itu satu kunci. Kita lanjut. Yang pertama adalah CVC. CVC digunakan untuk mengukur CVP. Jadi alatnya namanya CVC, Central Venous Patheter. Tekanannya namanya CVP, Central Venous Pressure. Selain infeksi, yang menjadi hal yang harus diperhatikan, apalagi kalau teman-teman yang pakai istilahnya sudah tidak pakai waterpass, yang langsung konek ke modul, itu adalah penempatan dari alatnya ini, istilahnya yang pakai, yang di-flash itu. Itu dia harus posisinya benar di istilahnya apa namanya, istilahnya adalah di aksis plebostatic. jadi dia harus berada di aksis plebostatic. Posisinya di mana? Nanti akan saya jelaskan di bawah, di belakang. Jadi, yang kita flush itu kalau pakai, kan biasanya yang di-flash itu pakai CVP sama arteri lain, itu biasanya kan ada alat untuk nge-flash-nya. Nah, itu yang nanti sebelum dari situ, dari CVC masuk, kemudian masuk ke monitor, itu kan ada alatnya itu. Saya nggak tahu. Nyebutnya apa ya, Pak? Halo? Pak Ari? Iya, Pak Ari. Iya, Pak Ari. Itu alat itu yang ada untuk nyambung ke monitor itu namanya apa? Single DPT. Single DPT namanya, Pak Ari. Saya nyebutkan di beberapa rumah suhat ada yang single DPT, terus ada yang bilang apa namanya, pressure gitu aja. Tapi itu sebenarnya kalau secara produk namanya single DPT. Oke, terima kasih. Itu single DPT-nya itu yang yang nempel di tiang infus itu, yang untuk kita tarik itu, itu harus diakses Bebo Tati. Kemudian normal CVP-nya berapa? Kalau dia konek ke modular, itu ke modul normalnya adalah kalau pakai cm H2O, 5-10 cm H2O, atau 2-6 mm HG kalau satuannya pakai raksa. Itu tergantung pada dari satuan yang dipakai. Sehingga satuan juga menjadi hal yang penting. Nah, kapan kita pasang indikasi dari CVP? Indikasi CVP biasanya kalau ada infus yang banyak. Artinya yang kita nggak bisa pakai perifer. Contohnya apa? Saat kita memberikan cairan, hal yang harus kita lihat adalah satu osmolaritas. Sering nggak mungkin teman-teman di pelayanan, pasiennya kok sering plebitis ya? Gitu kan? Kenapa kok plebitis? Pertama, bisa jadi karena obat yang masuk osmolaritasnya terlalu pekat. sehingga vena perifer tidak mampu. Sehingga dia akhirnya akan rusak. Makanya jadi yang namanya plebitis. Makanya kalau sudah sampai seperti itu, yang disarankan adalah kalau masuk obat-obatan yang pekat, itu biasanya sudah disarankan pakai central venous catheter. Kenapa? Karena dia akan langsung masuk ke istilahnya jantung sehingga itu dan pembuluh darah yang disitu kan besar-besar sehingga tidak resiko untuk terjadi istilahnya kalau pekat pun dia nggak akan ada masalah. Karena semakin besar semakin tebal. Beda dengan pembuluh darah perifer ini tipis. Pembuluh darah perifer ini tipis, mudah terluka. Sehingga itu. Karena itu saat teman-teman memberikan cairan, itu lihat osmolaritasnya. Kira-kira kalau dia masuk lewat perifer akan menyebabkan plebitis atau tidak. Kalau tidak mampu ya teman-teman coba cari akses yang lebih besar. Misalkan dapet TPN. TPN itu termasuk pekat. Makanya biasanya banyak pasien yang dibangsal. Ini biasanya dibangsal. Kalau dipasang TPN di sini cenderung plebitis. Makanya coba cari akses spena yang besar. Kalau Anda mau masukkan TPN. Kemudian indikasi yang kedua adalah kalau tidak ada akses spena dalam kondisi darurat. Itu biasanya bisa dipasang CVC tergantung dokternya. Kemudian untuk terapi ECMO pada beberapa pasien COVID. Kemarin saya lihat teman-teman yang di persahabatan apa ya kalau tidak salah ya. itu sudah mulai bermain ECMO. Jadi itu termasuk pemantauannya dengan CVC. Kemudian juga untuk intervensi V6. Misalkan pakai untuk CRRT dan lain-lain. Biasanya nanti ada. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai perawat tadi? Kita harus inspeksi harian tentang akses dan kepanjuanan CVP. Kemudian mendisinfeksi portnya, kemudian memastikan tidak tersumbat. Ini kadang dilupakannya. Jadi kalau saya dulu waktu praktek di Australia, itu selalu tiap shift diingatkan untuk memflash. Jadi di-flash. Masih bagus ke aksesnya. Jangan sampai pas mau dipakai aksesnya rusak karena ada clothing. Itu biasanya tiap shift di-flash atau 2 atau 3 jam sambil monitoring pasien dicek. Karena memang kalau di luar negeri satu pasien satu perawat. Mungkin kalau di Indonesia kalau ICU biasanya 2 pasien satu perawat sehingga mungkin tidak bisa se-intensi itu. Tapi tetap saya sarankan untuk dicek kenapa biar pas nanti butuh akses cairan Anda-anda enggak bingung. Karena itu sangat berharga sebenarnya. Kalau sampai clothing itu aduh sayang istilahnya. Karena itu menjadi istilahnya backup untuk kita masukkan cairan. kemudian area insersi juga harus diperiksa untuk perdaraan ada hematum atau tidak. Kemudian juga dressing harus diganti jika terlihat kotor. Ini harus diganti teknik steril. Ini mungkin teman-teman sudah tahu. Ini yang dimaksud transducer. Yang single DPT itu transducer-nya itu harus berada di plebustatik asis-nya. Jadi di mana aksis plebustatik itu biasanya di intercosta keempat mid aksila. Jadi mid aksila, Anda cari dulu intercosta keempat ditelusuri sampai dengan mid aksila. Itulah posisi untuk aksis plebustatik. Disitulah transducer atau single DPT yang harus diletakkan di situ. Jadi kenapa? Kalau ini terlalu tinggi juga akan mempengaruhi nilai CVP, kalau ini terlalu rendah juga akan mempengaruhi nilai CVP. Makanya penentuan dari aksis plebustatik ini menjadi yang penting. Biasanya kalau tidak pakai penggaris, Anda bisa pakai water pass. Jadi water pass dicek. Oke, ini sudah secara dipindah transducer atau single DPT tadi. Apa yang Anda lihat saat Anda melihat dari grafik CVC? Grafik CVC yang bagus ini sama mirip dengan grafiknya SPO2. Jadi kalau Anda lihat SPO2 yang bagus, yang bagus itu akan ada grafik. Kalau Anda beli SPO2 yang agak mahal, misalnya di rumah sakit merek apa mungkin dilip mungkin jadi dia akan membentuk grafik seperti ini. Dia akan membentuk grafik seperti ini. Kalau SPO2 Anda bagus. Jadi bukan yang kecil, yang kecil kalau yang bagus juga bisa kelihatan. Tapi kalau Anda beli yang gede, yang dipakai untuk TTV itu Anda beli yang bagus, dia akan ada grafik seperti itu. Grafiknya SPO2 ini hampir sama dengan grafiknya CVP ini. Sehingga ini akan bisa untuk memperlihatkan istilahnya kapan dia membuka, kapan dia menutup, dan sebagainya. Sehingga di sinilah pentingnya teman-teman selain hanya tidak hanya melihat angka, tapi juga melihat grafik. karena nanti saat teman-teman ketemu arteri lain, grafik juga menjadi kuncinya. Jadi ini grafiknya harus dilihat. Yang selanjutnya adalah arterial catheter. Ini biasanya digunakan untuk monitoring tensi secara real time. Jadi kalau di sini kita masih ada, misalkan yang saya temui pada beberapa pasien, misalkan kalau pasien datang pertama kali masih pakai baju pasien, baju pasiennya tebal. Sehingga banyak hal yang mempengaruhi dari si ini, si non-invasive blood pressure. Makanya biasanya kalau kita butuh yang real time, kita akan biasanya pakai yang arterial line. Biasanya pada pasien-pasien shock, pada pasien-pasien pos bedah jantung, itu biasanya pakai ini. ini jadi dia akan selain digunakan untuk mengecek apa, mengecek dari tensi, dia juga bisa digunakan untuk mengambil akses darah arteri. Jadi untuk agide. Nah, apa yang harus dipakai? Untuk yang dipakai, yang harus diperhatikan pada arteri line, yang pertama adalah satu, pressure back. Pastikan pressure back-nya tidak kempes. Jadi, tekanannya harus sesuai. Kemudian, yang selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, grafik, grafik dari arteri line juga menjadi hal yang penting. nah, grafik dari arteri line, yang harus diperhatikan adalah ini. Ada yang namanya anakrotik, ada yang namanya bikrotik. Ada suara apa ya ini? jadi, ada anakrotik, ada bikrotik. Sehingga, di sini Anda harus lihat, seperti tadi, grafiknya arteri line sama grafiknya CVV juga mirip. Grafiknya saturasi juga mirip. Ini harus dilihat seperti ini. Nah, jadi ini kita akan bisa tahu mana sistolik, diastolik, MAP. Jadi, komputer itu membacanya dari sini. Dia membaca sistolik, diastolik. Makanya, kalau grafiknya enggak bagus, itu tekanan darahnya enggak valid biasanya. Kayaknya di situ menjadi hal yang penting. Jadi, misalkan ini, jadi, kalau kita lihat, jadi, antara grafiknya arteri line dan EKG itu biasanya akan selalu sinkron. Jadi, akan selalu sinkron. kalau Anda buka grafik arteri line, itu biasanya ada yang normal, ada yang overdamp, ada yang underdamp. Jadi, ini ada yang normal, overdamp, sama underdamp. Kalau yang normal, ini terlihat semuanya. Kemudian, waktu kita tarik transducer-nya, itu akan seret, lurus, kemudian kembali normal seperti ini. tapi, kalau yang overdamp, ini seperti ini, dia, grafiknya saat kita tarik, seret, terus dia akan seret, naik, karusnya kan turun mendadak, terus berubah gini, ini enggak, seret, naik, terus ini, sehingga grafiknya tidak bisa diamati seperti yang bagus. Oke. Jadi, terlalu ke bawah. apa yang terjadi kalau overdamp, maka kita harus cek apakah si katheter ini nabrak atau tidak, sehingga tekanannya terlihat selalu tinggi. Kalau yang underdamp, ini biasanya istilahnya dia butuh tekanan yang banyak untuk lanjut, sehingga kita perlu cek apakah terlalu banyak stopcock atau terlalu banyak selangnya terlalu panjang atau tidak. Makanya cenderung gelombangnya tinggi-tinggi. Makanya kalau yang ini normal, underdamp itu cenderung rendah, eh, overdamp terlalu cenderung rendah, kalau yang underdamp malah terlanjur tinggi. Jadi, terlalu ada ininya, ada grafik di atasnya. Walaupun memang belum banyak rumah sakit yang pakai arteria lain. Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita mengambil darah, biasanya kita untuk AGD, kita buang dulu satu atau tiga cc sebelum kita analisa. Kemudian memastikan patent, jangan sampai ada clothing, dengan cara memastikan pressure bag-nya selalu terisi dan tekanannya ada. Kemudian biasanya menggunakan NACL. Kalau dulu NACL sama heparin, cuma ada beberapa yang merasa bahwa kurang mantep kalau NACL aja. Model NACL aja mungkin cukup. Jadi, masih ada beberapa praktek yang pakai heparin. Kemudian, ini yang kadang harus diperhatikan terutama kalau Anda punya perawat junior, yaitu arteria lain harus dikasih label yang mencolok. jadi, jangan sampai ada obat yang masuk ke arteri. Karena kalau obat masuk arteri, itu berbahaya. Jadi, makanya obat-obatan kan kita masukkannya IV, intravena, bukan intraarteri. Sehingga jangan sampai terjadi kesalahan saat memasukkan obat. Dulu hanya ingat istilahnya selalu ditekankan oleh guru saya, waktu itu teman-teman perawat ICU Sarjito, itu guru-guru saya, untuk pastikan mengecek arteri lainnya di mana kalau ada terpasang arteri lain. Itu harus ngecek di mana arteri lainnya. Jadi, kalau sudah tahu baru nanti kita bisa memastikan itu, bahwa kita tidak akan memasukkan obat ke situ. sama seperti yang tadi, transducernya harus di aksis plebostatic, sehingga dia harus berada di aksis plebostatic agar dia tepat dan juga di-zeroing. Nah, yang selanjutnya yang sudah jarang dipakai, tapi masih terutama di ICU bedah jantung yaitu swan gun atau pulmonari arteri katheter. ini biasanya digunakan pada level-level ICU yang advance. Jadi, ini benar-benar advance hemodinamik monitoring. Jadi, kalau sampai Anda sudah pernah swan gun itu monitoring hemodinamik Anda sudah advance banget. karena dia akan bisa melihat tekanan di arteri pulmona. Tapi, swan gun ini banyak bahayanya dan fisiko infeksinya lebih tinggi. Sehingga banyak ditinggalkan sekarang. Tidak begitu banyak rumah sakit yang melakukan praktek swan gun ini. Kemudian yang selanjutnya PICO. PICO ini yang baru. Jadi, kita bisa melihat kardiak output, tapi berdasarkan dari dua hal. yaitu dari CVP sama PICO conteter yang dari arterial lain. Jadi, relatif tidak berbahaya dibandingkan swan gun tapi bisa melihat kardiak output. Sama seperti swan gun saja bisa melihat kardiak output, tapi jauh lebih berbahaya dibandingkan PICO. Sehingga biasanya kalau rumah sakit yang sudah advance terus spesialisnya kurang begitu suka swan gun dia akan memakai PICO ini. Jadi, dia akan bisa melihat kardiak outputnya lewat arteri lain sama CVP dianalisa oleh mesin, kemudian dari mesin ada step-stepnya yang harus dipenuhi. Jadi, kita bisa menggunakan PICO misalkan pada kondisi pasien yang mengalami shock, baik shock cardiogenic, hipofolemic atau sepsis. Karena itu bisa melihat kardiak outputnya. Sepsis, kemudian trauma, pulmonari edem, akut langinjuri, buka bakar, kemudian intinya yang butuh melihat kardiak output, bisa pakai PICO. Jadi, monitoring hemodinamik itu harus dijukung oleh penilaian klinis. Jadi, tidak cuma mengamati angka. Jadi, mungkin buat Anda yang senior, mungkin Anda yang sudah terbiasa, ajarkan itu kepada junior Anda. Karena melihat angka itu tidak simple. Jadi, Anda harus mengajarkan itu kepada junior Anda. Kemudian, interpretasi nilai parameter juga menjadi yang penting, dan penggunaan perangkat teknologi. Jadi, kayak tadi, misalkan perangkatnya sudah canggih pakai ICCA. Tapi, ingat, kita main behind the gun atau orang yang di belakang pistol itu yang menjadi kunci. Contohnya gini, Anda bisa naik motor, tapi tidak bisa naik mobil. Terus, Anda dikasih mobil Lamborghini. Kira-kira jadi berguna tidak? Kurang. Makanya, di sini, saat teman-teman mendapatkan teknologi yang lebih canggih, teman-teman juga harus upgrade knowledge. Makanya, bagus sekali dari BRK mengadakan, selain memberikan informasi produk, juga memberikan knowledge-nya. Jadi, biar teman-teman tidak cuma gampang, tapi tidak tahu bagaimana behind the gun-nya atau kita yang di belakang alat ini yang akan menentukan. Sehingga, di sini, teman-teman di sini, perawat yang belajar hari ini, misalkan nanti pasang ICCA, teman-teman harus belajar, kenapa kok parameter itu muncul, dan sebagainya. Sehingga, itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Termasuk nanti EWS, saat nanti teman-teman punya yang tadi ya, interleview guardian system, itu termasuk, apa yang harus diinterpretasikan, itu menjadi hal yang penting. mungkin itu, ini kita masuk ke, bisa ke materi selanjutnya. Jangan lupa untuk protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, itu. Saya langsung ke materi kedua, atau mau ada pertanyaan dulu? Bisa langsung dulu, Pak Eric. Nanti saya kalau misalnya ada pertanyaan, ya. Ya, oke. Baik, kita sekarang langsung masuk ke early warning score system. Ini sesuatu yang dulu sering sekali dibawakan, cuma sekarang kan rumah sakit sudah banyak, jadi mungkin nggak begitu semenarik dulu. Jadi, dulu sebelum EWS ini jadi booming, kebetulan waktu itu di Australia sudah EWS sering, sehingga waktu itu ada EWS, terus akhirnya sekarang booming, apalagi masuk dalam senar, mungkin beberapa teman-teman di rumah sakit sudah menjalankan EWS. Cuma, ini yang saya akan memberikan mungkin dasar-dasar yang penting untuk diperhatikan, kenapa kok kita perlu EWS, apa rasionalnya, dan lain-lain. Oke. 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 jadi kita akan review apa itu EWSS, kemudian apa yang terjadi pada EWS 2012 dan 2017, kemudian EWSS yang dipakai di masa pandemi, dan kesimpulannya. Ya, ini adalah sertifikat bahwa saya sudah mengikuti pelatihan NAWS, NAWS itu yang sekarang banyak dipakai oleh teman-teman di rumah sakit, yaitu National Early Warning Score yang biasanya digunakan di rumah sakit saat ini. Jadi, aslinya ini berasal dari NHS, dari Inggris. Kita akan review EWSS. Jadi, seperti tadi dikatakan oleh Pak Budi, bahwa sebenarnya tidak ada yang istilahnya tiba-tiba. Misalkan, mohon maaf, tiba-tiba abnu. Itu sesuatu yang masih janggal. Karena secara sunatullah pasti ada tanda dan gejalanya. Jadi, tidak mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba. Mohon maaf, misalkan ya, tiba-tiba bangkrut. Itu tidak mungkin. Karena pasti ada sesuatu. Mungkin berjudi atau boros. kemudian salah langkah. Itu kan tidak tiba-tiba sebenarnya. Ada sesuatu yang mendasari. Sama seperti pasien, biasanya ada sesuatu yang mendasari sebelum dia jatuh ke kondisi yang buruk. Hal inilah yang menjadi perhatian kenapa EWS itu muncul. Pertanyaannya bagaimana kita mengenali kondisi yang akan keperburukan. Itulah yang menjadi hal yang selama ini masih dilupakan. Karena level dari critical thinking tiap perawat kan beda-beda. Ada yang kritis, ada nilai yang berubah, dia langsung mencari penyebabnya. Tapi ada yang karena kerjaannya berat, misalkan ya, satu bangsal dikasih tiga perawat, 30 pasien. Berarti kan satu perawat megang 10. jadi selesai aduh enggak bisa dibuat mikir seperti itu. EWS ini sebenarnya mempermudah. Makanya kalau saya kasih pelatihan workshop EWS, ini saya tekankan bahwa EWS ini bukan memperberat, EWS ini malah mempermudah Anda. Jadi Anda bisa fokus ke pasien mana yang memang perlu pemantauan, pasien mana yang enggak perlu. kalau zaman saya dulu praktek di beberapa rumah sakit ya, itu kan tiap 8 jam semua pasien di TTV. Kemudian yang harusnya di TTV lebih sering jadi enggak ketahuan, misalkan. Yang harusnya di monitoring jadi enggak ketahuan. Dengan EWS ini Anda bisa mengklasifikasikan oh ini pasien yang EWS-nya rendah, tetap aman lah. Misalkan dia TTV-nya enggak nanti atau apa, itu bisa. Kemudian oh ini pasien yang kuning, harus diperhatikan ini. Atau ya ini pasien merah, berarti kita harus monitoring benar-benar. Dengan Anda mengkategorikan ini, Anda kan bisa membagi tenaganya. Misalkan pasien yang putih, EWS-nya rendah, ada praktikan, yaudah kasih praktikannya misalkan. Jadi ini tugasmu. Yang kuning perawat junior, baru yang merah perawat senior, misalnya seperti itu. Itu mempermudah Anda sebenarnya EWS itu. Jadi jangan dianggap bahwa EWS itu menjadi beban. EWS itu alat untuk mempermudah Anda sebenarnya. Cuma kelihatannya memang jadi tambah pekerjaan, tapi itu sebenarnya alat untuk mempermudah Anda. Kenapa? Dengan adanya EWS, kita sudah tahu pasien mana yang harus kita perhatikan lebih dulu. Pasien mana yang oh ini bisa agak nanti. Pasien mana yang yaudahlah ini masih bisa dibantu dan sebagainya itu mempermudah Anda. Jadi EWS ini bisa menunjukkan tanda-tanda awal perburukan. Sama kayak EWS-nya tsunami. Ada gempa, gugur-gubur-gubur. Ya kan? Biasanya lautan surut, terus nanti akan bunyi, oh ini tanda tsunami. EWS ini sama. Jadi EWS ini membuat jangan sampai Anda manggil tim Code Blue. Jadi jangan sampai jatuh ke cardiac arrest. Nah EWS ini ada NEWS-2 sekarang. NEWS-2 ini keluar pada tahun 2017. Jadi saya dulu ngajari, mungkin beberapa rumah sakit ada yang pernah manggil saya, saya ngajari masih pakai EWS-1. EWS-1 itu belum ada SPO-2 yang dua. Pokoknya ada beberapa perubahan, nanti saya akan jelaskan biar lebih jelas. Nah, setelah dievaluasi lima tahun, muncullah EWS-2 ini. Apa perbedaannya? Ya nanti kita lihat. Jadi mungkin EWS yang Anda pakai saat ini masih beberapa rumah sakit saya lihat EWS-1. nanti rasionalnya apa? Saya akan jelaskan di belakang. Jadi manfaat EWS itu adalah jelas untuk deteksi penyakit, menentukan tingkat keparan, kemudian bisa kita gunakan untuk pelatihan. Misalkan Anda punya perawat baru, mungkin teman-teman di sini kalau perawat senior, Anda bisa pakai ini untuk mengecek seberapa cerdas perawat junior Anda. kenapa? Karena misalkan diberi kasus EWS ini, kemudian disuruh nge-CND chart-nya, dia kira-kira critical thinking-nya bagus atau enggak, kita bisa lihat dari EWS ini. Makanya buat teman-teman yang jadi CI, atau teman-teman yang jadi untuk diklat, EWS ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan critical thinking perawat. kemudian juga bisa untuk memantau perburukan pasien, sehingga kita bisa memantau untuk perburukan pasien. Ada satu pertanyaan yang masih sering ditanyakan saat saya memberikan pelatihan EWS. Pak, kalau sudah ada EWS, sebenarnya perlu enggak yang flowchart harian? Kalau saya jawab enggak perlu, karena EWS itu sudah ada parameternya, tapi kalau Anda butuh parameter tambahan, tinggal ditambahkan saja tanpa diskoring, itu enggak ada masalah. Ngapain kok dua kali kerja? Kadang yang jadi masalah kan di berawar rumah sakit sudah ngisi EWS, ngisi flowchart harian, sehingga dua kali kerja, makanya dianggap EWS itu jadi beban. Padahal kalau tahu konsepnya EWS, EWS itu harusnya enggak jadi beban. Jadi bisa juga EWS ini dipakai di layanan ambulan, kemudian juga bisa di layanan primer, tergantung dari itu. Kemarin saya juga kepikiran untuk pakai EWS di layanan rawat jalan, bahkan EWS untuk pemantauan isolasi mandiri pun juga bisa dikembangkan. Karena kan semua orang sudah bisa pakai saturasi. kenapa kok ada EWS? Jadi EWS ini ada masuk di dalam AH atau rantai keselamatan AH, yaitu yang pertama di bagian early recognition and prevention, mengenali secara dini dan pencegahan. Jadi jangan sampai terjadi cardiac arrest, makanya harusnya dulu kan EWS dulu baru Code Blue. Cuma di Indonesia karena yang datang Code Blue duluan baru belajar EWS. Sehingga beberapa rumah sakit pada waktu saya ngisi pelatihan sudah punya tim Code Blue. Sudah. Tapi belum punya EWS. Kalau sekarang biasanya yang punya tim Code Blue sudah punya EWS. Sehingga sudah sinkron. Jadi itu. Bahkan ada yang lebih bagus lagi. Ada EWS, ada tim reaksi cepat, ada Code Blue. Itu intinya adalah sebenarnya EWS mencegah jalan sampai ke arah cardiac arrest. Nah, ini tadi juga ada jurnalnya yang disampaikan bahwa EWS cardiac arrest itu bisa dilihat di 6-8 jam, bahkan 24 jam sebelumnya itu juga bisa dilihat. Nah, EWS sekarang masuk menjadi standarnya SNARS. makanya banyak rumah sakit yang sudah punya EWS. Nah, dimana kenapa kok ada EWS? Karena mohon maaf bukan ngesampingkan, tapi biasanya teman-teman yang dibangsal atau dirawat inap cenderung tidak bisa mengenali jika itu kegawatan. Mungkin beda dengan teman-teman yang di ICU, teman-teman yang di IGD, itu cenderung lebih cepat aware. Oh, ini tensinya medun. Oh, ini ano. Itu cenderung lebih cepat aware. EWS ini membantu teman-teman di bangsal untuk mengenali kegawatan apakah ini akan turun atau tidak. Makanya grafiknya EWS itu kan dia berbentuk seperti flowchart sebenarnya. Cuma enggak ada jamnya. Sehingga nanti akan kelihatan dia akan semakin turun atau semakin naik. ada hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, EWS tidak menggantikan penilaian klinis yang kompeten. Jadi, bisa jadi EWS-nya skornya rendah, tapi pasiennya butuh pengawasan. Itu bisa jadi. Jadi, makanya ketika seorang perawat khawatir perawatan pasien harus ditingkatkan, dapat ditingkatkan terlepas dari skor. misalnya, walaupun skornya 0, atau skornya 3, dia masih bisa 8 jam, tapi kok merasa, kan namanya orang bekerja di penaga kesehatan itu kan mainnya art, art and science, punya seni, feeling, jadi ada feeling, insting, semakin Anda itu senior, semakin punya insting. Itu enggak bisa dipungkiri. Insting itu sesuatu yang sudah diakui, oleh jurnal. Critical thinking pun itu sesuatu insting yang bisa dilatih dan itu diakui jurnal. Sehingga mungkin dalam arti, kalau sudah terbiasa dengan kegawatan, insting itu akan main. Kayak Anda kalau naik motor atau naik mobil, Anda nyetir. Pertama kali mungkin Anda masih kagok. tapi semakin lama Anda sering nyetir, insting Anda terlatihkan. Oh, ini belok kanan harus rating, enggak harus mikir lagi. Sama seperti seorang perawat. Semakin Anda sering terpapar, kegawatan, terpapar, itu instingnya akan main. Nah, pada kasus EWS ini, ini untuk membantu perawat ruangan melatih instingnya itu. Jadi saat EWS begini, aku harus gimana? Mungkin awal-awal kagok. Lama-lama teman-teman akan terbiasa. Jadi, semakin Anda biasa pakai EWS, insting Anda itu semakin terlatih. Makanya, jangan pernah menganggap EWS ini beban. Kalau Anda bisa menggunakan ini, EWS ini malah membantu Anda untuk melatih insting mengenali kegawat. Kemudian, secara teori, EWS harus dilaksikan screening kalau lebih dari lima. Karena biasanya kalau lebih dari lima, perlu cek ini ada sepsis atau tidak. Kemudian, EWS ini sudah diteliti, sehingga kecil sekali dia tidak mengidentifikasi perburukan pasien. Tapi kecil, bisa tapi kecil. Sehingga kenapa akhirnya EWS ini menjadi standar? Karena dia selalu bisa mengidentifikasi perburukan pasien. sekarang, apa bedanya EWS yang 2012 sama 2017? Ini dia baru muncul di tahun 2017 Desember, sehingga baru update di tahun 2018. Waktu itu saya ingat saya ngisi di rumah sakit Dumai. Waktu itu EWS dua pertama kali diperkenalkan. Jadi, kembali lagi, EWS tadi itu dipengaruhi oleh delivery oksigen. Di mana delivery oksigen itu dipengaruhi oleh tadi isi darahnya saturasi sama kardia output. Isi darah disaturasi ini dan kardia output ini ternyata dipengaruhi oleh airway breathing circulation. Airway breathing circulation. Kita saat ngomong kegawatan, kita juga akan bicara tentang airway breathing circulation. Makanya teman-teman yang di ruangan itu kalau Anda mau, Anda bisa pakai dokumentasi keperawatan dengan pendekatan airway, breathing, circulation, disability, exposure. Ini kalau ada beberapa rumah sakit yang sudah pakai, ICU-nya juga sudah pakai pendekatan ABCDE, tapi mungkin ada yang belum. Kenapa? dengan pendekatan ABCDE, Anda lebih sistematis. Jadi Anda akan lebih mudah untuk mengenali, oh ini ada gangguan airway, ini ada gangguan breathing. Sehingga saat operan itu akan lebih mudah. Nah, konsep dari EWS 2017 itu sama. Yang membedakan adalah satu, urutan monitoring-nya. Kalau urutan monitoring-nya masih belum airway, breathing, circulation, disability, exposure, belum. Jadi yang disebelah yang ini, mana ya? Entah, sepunyikan dulu. Ini, disebelah sini, ini adalah EWS 1. Yang disebelah sini adalah EWS 2. Tapi ini yang COVID ya, karena ada usia. Kalau yang nggak COVID, nggak ada usia. Ini karena memang dulu materi untuk COVID. Jadi, RR. Ini kan RR sama dengan breathing, saturasi, saturasi juga breathing. Kemudian tekanan darah. Sirkulasi, artinya sirkulasi, kesadaran, disability, temperatur. Kalau yang dulu kan temperaturnya di atas, sekarang di bawah. Oke, lanjut. Nah, scoring yang baru ada perbedaannya. Kalau dulu putih, hijau-muda, orange, merah. Kalau sekarang putih, kuning-muda, orange sama merah. Waktu saya baca jurnalnya, kenapa alasannya ganti warna kuning-muda? Itu adalah untuk membantu teman-teman yang buta warna parsial. Kalau buta warna total nggak mungkin jadi perawat, tapi buta warna parsial. Yang kadang dia tidak bisa mengenali warna hijau. Sehingga akhirnya oleh luar negeri diubah ke arah yang ini tadi. Makanya jadi kuning-muda, orange, kemudian merah. Yang selanjutnya, tambahan level penanganannya agak beda. Kalau dulu ada satu nilai tiga, itu langsung intensif. Kalau yang sekarang ada nilai tiga, masih bisa dikaji ulang, kira-kira ini masih bisa dibangsal atau tidak. Jadi itu yang membedakan. Kalau yang pertama ada nilai tiga, merah satu saja di satu parameter, itu langsung dia harus segera diintensifkan. Tapi kalau yang sekarang masih bisa dilihat dulu, dimonitoring dibangsal, kira-kira masih bisa atau tidak. Kalau yang EWS-1, itu parameternya masih enggak ada range. Kalau yang EWS-2, parameternya sudah pakai range, sehingga jauh lebih mudah saat di TTI. Kan harusnya dia di TTI. Walaupun di beberapa rumah saya dimodif, mirip di ICU. Tapi kalau menurut teori dari sananya sih cukup di TTI. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, yang unik di EWS-2 ada penggunaan saturasi oksigen skala 1 dan skala 2. Kenapa kalau ada skala 2? Karena pada beberapa pasien dengan PPOK, dia itu sudah terbiasa untuk oksigennya itu dia berada di bawah 90 saturasinya. Karena CO2-nya biasa tinggi. Saat dia CO2-nya biasa tinggi, maka dia akan terbiasa untuk retensi CO2. Contohnya pada pasien PPOK. Sehingga saat dia malah oksigennya naik, itu kemampuan untuk bernafasnya bisa jadi malah hilang. Karena yang merangsang bernafas itu kan nilai CO2. Sehingga kalau CO2-nya dia hilang, dia malah jadi tidak bernafas. Kecuali dia di support oksigen, itu beda lagi. Sehingga disitulah yang menjadi concern pada pasien-pasiennya dengan COPD, itu biasanya akan diberikan skala 2. Nah, skala 2 ini harus dengan atvis dokter. Kalau tidak ada atvis dokter, Anda pakai yang saturasi oksigen skala 1. Selanjutnya ada yang baru, yaitu penambahan keadaan belisah. Kenapa? Karena pada pasien belisah itu biasanya menunjukkan akan terjadi perburukan. Dan itu kebanyakan terjadi pada teman-teman di bangsal. kalau teman-teman di bangsal itu pasiennya sudah gelisah, itu biasanya resiko akan terjadi perburukan. Biasanya yang terjadi pertama nenggak abnu, nanti terus arrest. Biasanya ya. Jadi dia kalau tidak abnu, kemudian nanti akan terjadi arrest. Sehingga di situ teman-teman menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Maka di sini gelisah itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Dia menjadi level yang tinggi. Karena kalau gelisah itu menunjukkan adanya hipoksemia pada otak. Sehingga harus dimonitoring atau diperhatikan. Jadi untuk EWS1 dan EWS2 ada beberapa perubahan. Nah sehingga di sini teman-teman perlu untuk tahu kenapa kok ada EWS. Nah EWS itu membantu perburukan. Makanya kalau tadi saya lihat yang punya intel view yang intelligent guard itu cukup membantu. Jadi teman-teman tinggal Nancy nanti dia yang ngitung jadi tidak perlu masukkan ke cat. Itu mungkin bisa membantu teman-teman yang di ruang rawat inap terutama yang pasiennya banyak. sehingga nanti dia sudah tahu oh ini masih aman. Mungkin akan sangat membantu buat teman-teman yang di rawat inap. Bagaimana pada masa COVID-19 ini untuk pada masa COVID-19 ini EWS-nya tidak banyak berubah. Jurnal yang mengatur EWS-nya pun hanya satu jurnal yang masih ketemu sampai saat ini belum banyak EWS yang membahas. Satu jurnal pun dia karena waktu itu dia masih di Cina sehingga istilahnya tadi ya biasanya dibuat area yang hijau area yang merah sehingga akan ketahuan. Nah untuk EWS yang baru pada COVID-19 ini tadi ditambahkan usia. Kalau usianya sudah lansia versi olah negeri itu 65 itu dia akan memiliki skor yang tinggi yaitu skor 3. Kenapa? Karena pada beberapa pasien COVID-19 yang lansia itu kebanyakan yang mengalami perburukan. Ini contohnya banyak sekali teman-teman yang telepon saya karena kebetulan saya di COVID-19 di klinik TASA COVID-19 itu telepon banyak yang memburuk yang butuh oksigen yang butuh apa itu biasanya sudah usia lansia. kebanyakan walaupun ada yang usia muda juga tapi memang kebanyakan yang menghubungi saya itu biasanya yang lansia waktu isolasi di rumah dia malah makin memburuk. Nah biasanya kalau di teorinya yang ini untuk lansia itu memang dia apalagi lebih dari 7 itu perlu dipertimbangkan untuk masuk rumah sakit atau tidak. Jadi ini sudah apalagi di masa seperti ini biasanya kita sudah pakai triase yang versi triase bencana mana yang bisa diselamatkan lebih dulu kemungkinan besar selamatnya itu yang akan dipilih untuk masuk. Itu sehingga beberapa pertimbangan inilah yang mulai dipakai oleh dokter-dokter spesialis atau DPJP di rumah sakit. Sehingga buat teman-teman di sini itu kalau ada orang tua atau lansia dijaga baik-baik usahakan jangan terpapar karena kalau terpapar resiko untuk perburukannya jauh lebih cepat dibandingkan yang mungkin masih muda walaupun yang masih muda juga ada kemungkinan untuk terpapar. Sehingga disinilah kenapa kok lansia jadi kadang dipertimbangkan untuk apakah dipertinggal masuk ICU atau tidak karena kalau lansia kemudian dengan komorbitnya banyak terus kemungkinan survivalnya kecil itu akan memakan resource atau sumber daya yang banyak dengan peluang yang lebih kecil sehingga beberapa DPJP itu memilih untuk yaudah di NRM aja semampunya tidak dipasang ventilator misalkan karena kalau nanti dipasang ventilator mungkin ada yang kemungkinan survive-nya lebih besar karena ventilatornya dipakai lansia ini prolong lama sehingga yang lebih muda jadi tidak tertolong mungkin di masa yang chaos sekarang saya bilang chaos karena memang rumah sakit fasiankos itu sudah benar-benar kewalaan sehingga mohon untuk teman-teman disini juga jangan sampai terpapar atau jangan sampai terinfeksi terpapar masih bisa tapi jangan sampai terinfeksi misalkan jadi pakai masker jangan makan bersama kemudian cuci tangan dan dijaga yang serumah serumah itu artinya apa yang ada di rumah mulai dari pembantu itu juga harus kayak contoh nyata beberapa dokter yang datang itu progresnya bagus tapi dia lupa untuk mengingatkan pembantunya untuk progres akhirnya pembantunya yang kena duluan akhirnya sekeluarga juga kena sehingga di masa pandemi ini progres menjadi yang penting kembali ke EWS tadi jadi di EWS ini untuk EWS covid terutama untuk lansia itu dia akan mendapatkan nilai yang tinggi dan apabila skornya tinggi dari jurnal yang ada juga kita harus memikirkan apakah dia perlu masuk ICU atau tidak karena kemungkinan irreversible dan terminalnya itu cukup besar sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia perlu masuk ICU atau tidak ini yang versi bahasa Indonesia bisa dilihat di buku panduan HIPGAPI kebetulan yang membuat juga tim dari HIPGAPI nah bagaimana untuk yang ibu hamil EWS ibu hamil nah ini yang harus diperhatikan saat teman-teman membuat EWS jadi harus membuat EWS untuk tiga tipe EWS pertama normal tanpa apapun dewasa yang kedua EWS untuk istilahnya ibu hamil dan yang ketiga EWS untuk anak jadi rumah sakit anda harus punya tiga EWS ini EWS dewasa EWS anak sama EWS ibu hamil ini juga harus diperhatikan sehingga mungkin kalau anda beli alatnya yang Intelliview Intelliv Guardian sistem tadi maka harus diperhatikan ini dipakai di bangsal anak ini dipakai di bangsal dewasa itu juga harus anda setting sesuai dengan penggunaan bangsal kemudian ini untuk ibu hamil ini untuk scoringnya sedikit berbeda dengan scoring yang dewasa karena dia nanti ada diuresis ada diastoliknya kemudian itu saja yang membedakan jadi ada diastolik sama diuresis kalau untuk yang anak-anak untuk yang anak-anak semua dikelompokkan berdasarkan umur 0-3 bulan 3-1 tahun 1-4 tahun 4-12 sama yang lebih dari 12 tahun ini sehingga ini harus diperhatikan oke jadi EWS dalam masa pandemi ada beberapa modifikasi terutama untuk bagian skor dan pengkategorian oke sudah untuk selanjutnya kesimpulan EWS tidak menggantikan penilaian klinis atau insting anda kemudian EWS bisa menunjukkan tanda-tanda perburukan dan untuk EWS dewasa ada modifikasi yaitu penambahan usia dan pengkategorian pasien yang berbeda jadi ini menjadi hal yang harus diperhatikan dan kembali saya ingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan agar kita semua diberi kesehatan sampai dengan akhir pandemi ya ini untuk karena ini dulu materi EWS COVID bagi anda yang butuh materinya termasuk form-formnya anda bisa download di bit.ly EWS COVID-19 oke ini itu terima kasih saya kembalikan kepada Pak Ari selaku apa modulator silakan baik terima kasih Pak Ari atas paparan materinya tentu ini sesuatu hal yang menarik jadi ada beberapa yang mungkin tadi saya catat terkait dengan hemodinatis monitoring dan EWS yang pertama adalah perubahan atau perkembangan terkait dengan kemajuan teknologi kemajuan ilmu ilmu medis atau paramedis itu tidak terbatas pada udah ini kita udah buat aturan seperti ini ternyata perubahan itu cukup signifikan pada akhirnya itu akan sangat berpengaruh pada nanti pelayanan yang akan diberikan di sesi yang pertama tadi sempat dibahas terkait dengan hemodinatis monitoring beberapa hal yang saya masih melihat di rumah sakit berdasarkan pengalaman ketemu dengan beberapa customer memang di awal disebutkan terkait dengan ETCO2 yang bisa terakhir terakhir kondisi tertentu misalnya CPR itu sangat ada keperkaitan nah ini sebenarnya ilmu-ilmu yang seperti ini yang kadang-kadang tanda akan sangat signifikan pengaruh catatannya ketika kita bicara yang mau dinamik monitoring tadi ada yang sebenarnya bisa dibilang konvensional yang masih menggunakan alat-alat yang sederhana tadi kita pakai penggaris dan beberapa alat lain yang sebenarnya itu juga masih bisa dipergunakan meskipun saat ini sudah ada era-era yang otomatik monitoring tapi kan tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas itu kadang ada keterbatasan yang tidak kalah penting tadi adalah inting ini juga sebenarnya sangat menarik ketika kita bicara inting karena bagaimanapun juga benar tadi yang disampaikan bahwa sebaik apapun misalnya produk atau secanggih apapun produk ketika user atau penggunanya itu tidak maksimal ya pada akhirnya sama saja jadi saya tahun 2010 itu saya masih ada di rumah sakit bekerja di salah satu rumah sakit dan di rumah sakit itu ada dokter spesialis intensive care yang baru pindah dari waktu itu negaranya Singapura jadi di Singapura itu sudah hampir 15 tahun sebagai intensivist terus pindah ke Indonesia itu sempat beberapa kali diskusi yang disampaikan adalah begini semua peralatan yang ada di Singapura itu ada di Indonesia nah perbedaannya adalah di sisi penggunanya kalau misalnya alat-alat yang ada di Singapura itu alat-alat yang tadi disebutin itu fungsinya itu 1-10 kalau di Singapura misalnya SDM-nya bisa sudah mampu atau sudah mau melakukan sampai yaudah 10-10 fungsi itu dipakai semua nah di kita di Indonesia itu masih setengahnya yang dipakai fungsi 1-2 ya sudah fungsi-fungsi base gitu sebenarnya kalau saya ketemu dengan beberapa teman di rumah sakit mereka sebenarnya sudah banyak yang update ya terkait dengan keilmuan bahkan ketika kita bicara seperti kemajuan perubahan sainsnya sudah mulai berubah itu hampir sebagian besar sudah mengikuti tapi memang balik lagi ada pada tahap tertentu yang memang problemnya dari mana selalu bilang ya sudah lah ya sudah lah hanya itu ya kayak batasan-batasan itu yang pada akhirnya mengurangi esensi dari sebuah perubahan nah dari sisi EWS cukup menarik ya tadi sebenarnya ada beberapa perubahan di beberapa fase karena memang apalagi ditambah dengan EWS yang berkaitan dengan COVID atau pandemi karena memang saat ini kondisinya lagi kondisi-kondisi yang cukup bisa dibilang rumit ya semua lini bahkan bukanannya dari sisi nafkas semua masyarakat semua lini itu sangat sangat-sangat berpengaruh dan terkena pengaruhnya yang mungkin bisa diartikan tanda kutip saya tidak bilang kematian mungkin kelumpuhan sesaat karena semua terbatas segala sesuatu kita mau melangkah terbatas mau bergerak terbatas itu yang menjadi catatan saya sebelum pada diskusi dengan teman-teman peserta jadi kebetulan begini Pak Eri ada beberapa pertanyaan juga dari saya mungkin bisa dikasih sedikit solusi ini bahan diskusi saja di kami itu PT. Beriskan juga menjual namanya oksigen konsentrator oksigen konsentrator ini kan sekarang kan lagi rame tentang oksigen konsentrator atau oksigen tabung yang saya lihat ini seperti sebuah kepanikan jadi orang dengan amat sangat tanpa ada pengetahuan yang baik dia udah diburu aja pokoknya ini pokoknya dan jilalahnya ada beberapa merk tertentu yang ketika memberikan atau tanda kutip menjual tidak memberikan pendidikan yang baik misalnya oh ini jadi seperti itulah jadi beberapa pertanyaan yang masuk ke saya nanti mungkin bisa di bahkan yang pertama adalah sebenarnya ketika seseorang itu tanda kutip terpapar covid misalnya batas saturasinya itu yang boleh fitoleransi itu berapa yang pertama yang kedua apa namanya seberapa urgent oksigen itu harus diberikan misalnya melihat tadi misalnya batasan toleransi SQ2 terus seberapa perlu oksigen tadi yang harus diberikan mungkin sementara itu dulu ya Pak ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman jadi mungkin ini bisa membantu buat mungkin teman-teman yang menyimak berdasarkan pengalaman selama ini memang dengan teori kita ngomongin teorinya WHO dulu kita ngomongin teorinya WHO bahwa sebenarnya pada kondisi oksigen dia masih 92 itu masih aman RUMR 92 itu sebenarnya masih aman masih boleh pada pasien covid dengan pneumonia bilateral kemudian yang kadang harus diperhatikan itu pada pasien covid memang mengalami yang ada namanya kita nyebutnya kalau saya pribadi nafas pendek jadi dia akan saat dia tarik nafas panjang batuk itu memang tidak nyaman tapi itu bukan sesek selama oksigennya masih di atas 92 cuma kan orang mikir wah saya sesek padahal itu memang kita nyebutnya karena saya kan di klinik COVID jadi tiap hari ketemu pasien terus sehari bisa sampai 80 40 50 itu kan itu memang beberapa pasien mengalami yang namanya nafas pendek dia bilang saya sesek tapi di cek saturasi masih 97 98 terus kita nyebutkan kita kita mengedukasi sederiannya bahwa itu adalah nafas pendek jadi itu bukan sesek itu memang nafas pendek karena memang pada beberapa pasien covid dia biasanya adalah jejas-jejas di paru-paru sehingga menyebabkan saat paru-parunya mau mengembang susah itu bisa diatasi dengan teknik prone misalnya dengan tengkurap dengan teknik tengkurap 12-16 jam sehari itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengatasi nafas pendek tadi atau batuk yang berlanjutan itu edukasi yang sering disampaikan kemudian yang kedua masalah oksigen konsentrator ya itu karena beberapa alat beda-beda dia ada yang bisa memberikan beberapa LPM kemudian fraksi oksigennya juga berbeda-beda setahu saya ada yang berani mengklaim sampai ini 95% mendekati oksigen medis misalkan ada yang 80% ya itu kembali dari manualnya tapi setahu saya oksigen konsentrator itu bisa sangat membantu daripada beli tabung karena jauh lebih mudah walaupun saya tidak tahu harganya untuk mencari oksigen lebih mudah karena dia akan udara itu sebenarnya gratis udara itu gratis cuma kalau butuh oksigen yang murni itu kan mahal contoh air putih itu kan gratis karena warnanya hijau jadi tidak kelihatan air putih itu gratis tapi kalau kita butuh air yang benar-benar air H2O itu jadi bayar sama seperti oksigen makanya kalau oksigen konsentrator dia akan mengumpulkan udara di sini di udara di ruangan makanya sirkulasinya sebenarnya pakai oksigen konsentrator itu kalau bisa sirkulasinya juga bagus jadi udaranya bisa masuk bagus masuk di filter ada saringan dan sebagainya yang keluar cukup O2 udara yang lain dibuang itu bisa menjadi salah satu alternatif atau solusi buat teman-teman yang di sini yang mungkin keluarganya butuh oksigen misalkan kalau beli tabung kan kadang tidak praktis dan sebagainya bisa pakai oksigen konsentrator kalau cukup berpunya misalkan ada keluarganya yang cukup kaya bisa pakai itu tapi ada harus diperhatikan jangan gantian jangan apalagi kanulnya gantian jangan terus kemudian selanjutnya berapa yang bisa ditoleransi kalau saya edukasinya kalau sudah di bawah 90 baru ke rumah sakit jadi kalau di bawah 90 harus ke rumah sakit tapi kalau masih 92 93 94 apalagi dibantu prone masih bisa itu saya sarankan di rumah tapi ada tiga syarat yang harus dipenuhi satu istirahat cukup karena pada yang terkonfirmasi covid itu biasanya kalau yang gejala yang varian baru itu ada nyeri kepala hebat kemudian anosmia atau hilang bau kemudian hilang perasa nggak bisa ngerasain yang ngerasa cuma pahit manis asin semua hilang bahkan hambar kemudian beberapa diare sama pilek berat jadi caranya yang pertama untuk yang anosmia itu bisa atau pilek berat dengan cuci hidung yaitu dengan disemprotkan NACL 0,9% ditembakkan ke arah nasofaring karena kalau kita swab saya juga biasa nge-sweb antigen itu itu kan kita nge-swab masuk ke nasofaring ini yang unik saya selalu amati kalau pasien yang positif pasti kental coklat dan sebagainya sehingga dengan dibantu cuci hidung itu akan membantu ledir-ledir yang nempel di sarah penciuman itu bisa rontok karena memang kuat ikatannya sehingga dengan cuci hidung kalau saya sarankan lima kali sehari itu dua atau tiga hari sampai anusmiahnya akan hilang biasanya terus setelah itu nah syarat tadi untuk cepat sembuh itu ada tiga istirahat cukup makan yang bergisi dan banyak jangan stres selama anda isoman terpenuhi tiga ini insya Allah enggak ada enggak ada hal yang berarti sama pemantauan oksigen ya jelas mungkin itu kalau mau beli oksigen konsentrator ya lebih bagus untuk jaga-jaga karena biasanya pada beberapa pasien yang saturasinya sembilan tiga kasih oksigen satu liter dia sudah naik jadi sembilan lima sembilan enam jadi ya oksigen konsentrator sebenarnya cukup bisa membantu baik-baik terima kasih Pak Eri kata kuncinya adalah edukasi ya kalau saya lihat memang karena saya sendiri beberapa kali ketemu sama dengan teman-teman misalnya itu rasanya yang muncul pertama adalah kepanikan satu rasa saya 85 ini eh sorry satu rasa saya 95 aduh ini gimana nih ini gimana nih padahal masih bagus ya dari sisi nilai masih bagus dan dari sisi fisik misalnya sebenarnya terlihat lebih bagus karena memang kalau kita bicara cemas panik itu udah mungkin setengah dari kesehatan sudah hilang itu itu hal yang penting memang pada akhirnya pendidikan kesehatan itu sangat sangat perlu yang akan berdampak pada bagaimana dia menghadapi situasi ini yang isu berikutnya yang sering muncul di sebenarnya isu yang sering muncul di masyarakat yang cepat banget kalau udah seperti ini cepat banget yang kemarin tuh muncul adalah air hangat ditaruh di di baskom terus dikasih minyak kayu putih terus dihirup udaranya gitu itu tuh sebenarnya ada ada logikanya ada klinisnya Pak Heri kalau saya jawab sebenarnya gak ada itu hanya untuk apa ya mungkin kalau orang pilek biasa bisa ya tapi kalau orang pilek covid biasanya gak bisa karena memang itu cukup beda jadi saya kan selalu tanya kalau beberapa penyintas ya kita nyugut penyintas apa sih yang dibedakan covid sama flu biasa yang pertama adalah kalau flu biasa itu cenderung ledirnya itu melet kalau covid gak dia kayak tertahan disitu berhenti sehingga cuci hidung yang menjadi makanya kalau orang ngomong pakai air panas di teko dikasih apa itu itu tidak begitu membantu karena yang membantu cuci hidungnya tapi kalau mau melatih penciuman itu bisa membantu ya maksudnya melatih itu kan habis anosmia anda mau melatih ini bau gak sih nah itu bisa dia untuk merangsang kan tadi kayak bilang bahwa ada kita itu saraf itu harus dirangsang gitu ya kalau untuk membantu merangsang setelah anosmia itu mungkin bisa menurut menurut istri berdasarkan dari teori evidence dan lainnya kalau untuk menghilangkan virusnya gak menghilangkan anosmianya juga enggak karena ikatannya itu tidak hilang oleh minyak kayu putih hanya hilang dengan NACL gitu enggak itu cuma karena dulu kan dipercaya bahwa ada satu jurnal mengatakan eukaliptus itu bisa memiliki antiviral untuk covid eukaliptus itu kalau bahasa indonesianya memang minyak kayu putih tapi eukaliptus yang dimaksud itu agak beda dengan eukaliptus yang minyak kayu putih yang kajuput jadi ada eukaliptus yang biasanya setahu saya di ekstrak itu ada eukaliptus yang dipakai makan koala itu biasanya itu yang diteliti di luar negeri makanya karena translasi itu kan gimana ya translasi itu kan gak mudah kayak kita mau mengasihkan kardiak output terus mau dibilang luaran jantung itu kan juga gak masuk seperti itu hal-hal seperti itu ada baik-baik mungkin sugesti berpengaruh juga pada kan di kita ini lebih banyak informasi yang kadang-kadang ya hoax terus nanti kalau misalnya ada lima orang menggunakan sesuatu dan dia sembuh dianggap itu sesuatu yang wah ini bisa menyembuhkan dan mungkin hal yang lain lagi yang terkait dengan yang lagi rame juga orang pada borong susu beruang nah itu juga lagi rame juga nah berkaitan dengan itu ya Pak karena memang sekarang lagi rame pandemik ini mungkin sedikit banyak saya lebih menyinggung ke pandemik kira-kira makanan yang yang kira-kira memang cocok atau baik untuk orang-orang yang memang dianggap terpapar gitu ya kira-kira makanan yang baik itu apa ya Pak En ya satu makanan yang baik biasanya yang mengandung kaldu misalkan sop atau intinya mengandung kaldu yang bisa digunakan untuk meningkatkan nafsu makan karena kan beberapa pasien covid merasa pahit kan sehingga nafsu makan pasti nah caranya termudah ya kita makan sesuatu yang normalnya dimakan orang flu kalau Anda lihat orang zaman dulu kalau flu makan KFC kan enggak makannya pasti sop yang anget-anget berguah gitu kan kenapa di rumah sakit juga kebanyakan kalau orang sakit dikasih makanan yang berguah sehingga memang yang disarankan adalah makanan yang meningkatkan nafsu makan contohnya itu tadi sop atau yang mengandung kaldu entah itu kaldu ayam entah itu kaldu sapi kemudian yang selanjutnya pastikan itu makanan yang tidak memperberat comorbid misalkan ada comorbid hipertensi jangan makan yang kira-kira bisa menyebabkan hipertensinya memburuk terus pengobatan rutinnya tetap harus dilakukan kalau ada DM tetap monitor gula darahnya jadi istilahnya hal-hal yang sederhana itu yang sebenarnya intinya satu apapun yang meningkatkan imun itu boleh dilakukan selama tidak ada kontraindikasi contohnya Anda misalkan nonton drakor itu kan tidak mengganggu bikin istirahatnya nyaman yaudah gak apa-apa tapi kalau terus begadang nonton drakor pas isolasi itu juga gak bagus karena tidurnya jadi kurang intinya tiga hal makan istirahat sama jangan stres karena kalau cemas itu stres itu bisa bisa menyebabkan hormon menekan antibody hingga pembentukan antibody menjadi kurang bagus terima kasih Pak Eri atas laporan yang sudah disampaikan dan terima kasih juga kepada Pak Budi terkait dengan hal yang sudah disampaikan karena waktu juga mungkin harus kita selesaikan dari saya saya cukupkan sekian waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Nirma terima kasih baik terima kasih Bapak Ari terima kasih untuk narasumber kita hari ini Bapak Eri dan Bapak Budi apabila peserta ada yang ingin bertanya nanti bisa mengirimkan pertanyaan kembali bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui WA-Care kami di nomor WA-Care kami di nomor 0855 100 6780 sebelum menutup saya infokan bahwa untuk saat ini produk nebulizer kami Home Care sudah tersedia di Tokopedia dan Shopee juga produk-produk consumables kami seperti CAV PET dan lainnya bisa dicek di Tokopedia atau Shopee dengan akun di Tokopedia yaitu Berkaniaga Medica dan akun di Shopee kami yaitu BNM62 Bapak Ibu juga bisa memfollow akun sosial media kami yang ada di layar untuk info update terbaru mengenai kegiatan-kegiatan kami yang lainnya baiklah karena semua sesi sudah selesai saya tutup acara kita hari ini semoga webinar kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua saya Nirma Kosasi mewakili seluruh tim dari PT Berkaniaga Medica mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa terima kasih semua saya tutup acara kita terima kasih terima kasih